Yang terasing jelit 13 tamat. Meskipun demikian anak-anak muda yang kemudian berkumpul di halaman Ki Demang Sambisari cukup banyak. Bersama dengan Ki Demang, Ki Jagabaya dan para bebahu, mereka merupakan sepasukan pengawal kademangan yang kuat. Kita segera berangkat berkata Ki Demang, aku sendiri yang akan memimpin kalian. Betapapun saktinya hantu bertangan api, namun Sambisari tidak akan membiarkan dirinya dihinakannya. Namun sebelum mereka berangkat, Ki Demang masih sempat menghidangkan minuman dan makanan sekedarnya sambil berkata, makanlah. Mudah-mudahan makanan itu dapat menjadi sumber kekuatan. Siapa tahu, kita akan berada di bendungan semalam suntuk. Dan seorang anak muda yang kurus menyahut perlahan-lahan sekali, atau makanan ini akan menjadi makanan kita yang terakhir. Husah desah kawan yang berada di sampingnya, hatimu lembut sekali. Tetapi bukan waktunya sekarang ini. Anak muda yang kurus itu tersenyum, apa begitu? Kawannya tidak menyaut. Tetapi ia sibuk menyuapi mulutnya dengan makanan yang dihidangkan itu, biarlah aku menjadi kenyang dahulu katanya. Dalam pada itu, Kesambi yang kemudian datang juga di halaman kademangan menjadi cemas. Jika Wiatsi tetap pada niatnya untuk pergi ke bendungan, maka ia akan menjadi beban yang bukan saja menambah kesulitan, tetapi juga merupakan beban yang sangat berat bagi hatinya. Bagaimanapun juga, Kesambi tidak akan dapat ingkar lagi, bahwa sebenarnya lah hatinya telah terikat oleh gadis itu. Dengan demikian, maka alangkah sakitnya jika ia harus melihat wada atau rohnya Wiatsi dibawa oleh hantu bertangan api itu. Tetapi ketika hari menjadi berangsur gelap dan Wiatsi tidak juga datang ke halaman kademangan, maka hati Kesambi menjadi agak tenteram. Kita harus segera berangkat berkata Ki Demang, sebentar lagi akan datang saatnya purnama itu terbit. Kita harus sudah berada di tepian. Dalam pada itu, selagi anak-anak muda yang berada di halaman kademangan Sambi Sari bersiap untuk berangkat, dan langsung dipimpin oleh Ki Demang sendiri bersama beberapa orang bebahu maka puranti pun telah mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya. Sebaiknya rencana kita itu dapat berlangsung sebaik-baiknya puranti, berkata Kiai Pucang Tunggal. Puranti menganggukan kepalanya. Meskipun tampak di wajahnya bahwa ia tidak begitu senang dengan rencana itu, namun ia sudah menyatakan bahwa ia akan melakukannya sebaik-baiknya. Sediakan semuanya yang perlu. Hati-hatilah dengan hantu bertangan api itu. Ia dapat mempergunakan senjata rangkap sebaik-baiknya. Karena itu, tangan kirimu pun juga perlu harus dapat melindungi dirimu dari senjata rangkap hantu itu. Aku membawa pisau belati panjangku ayah. Baiklah. Aku percaya kepadamu puranti. Kau sudah hampir mencapai kesempurnaan. Meskipun demikian kau tidak dapat mengabaikan lawan-lawanmu. Kau harus menganggap bahwa setiap lawan itu cukup berat. Demikian juga dengan hantu bertangan api itu. Puranti mengangguk-anggukan kepalanya. Namun katanya kemudian, mudah-mudahan Wiat Sih tidak mengalami kesulitan. Anak-anak muda Sambisari juga telah mempersiapkan diri. Menurut Wiat Sih mereka akan pergi ke bendungan bersama Ki Demang dan para bebahu. Kiai Pucang Tunggal mengangguk-angguk. Memang akan dapat terjadi banyak sekali kemungkinan di bendungan itu, sehingga dengan demikian, mau tidak mau hatinya pun menjadi cemas pula. Marilah kita pergi. Kita harus melihat semuanya dari permulaan supaya kita tidak menyesal, seandainya terjadi sesuatu. Sementara itu, Wiat Sih dengan gelisah menunggu kesempatan untuk dapat bertemu sekali lagi dengan kakaknya. Di depan rumahnya, kedua penjaga regolnya sudah siap menunggunya. Mereka akan bersama-sama berangkat langsung ke bendungan. Kakang Wiat Sih mencoba mengetuk pintu bilik kakaknya, aku ingin berbicara sedikit kakang. Beberapa lamanya Wiat Sih tidak mendengar jawaban. Kakang panggil Wiat Sih. Masih belum mendengar jawaban. Kakang Wiat Sih mengetuk semakin keras. Jangan panggil aku tiba-tiba terdengar kakaknya membentak, lalu kau masih akan membujuk aku untuk pergi ke bendungan? Aku tahu, hari ini saatnya purnama naik. Tetapi aku tidak akan pergi. Kau dengar? Tidak. Aku tidak akan minta kau pergi kakang. Lalu apa keperluanmu? Bukalah. Sebentar saja. Tidak. Aku tidak berkepentingan apapun saat ini. Kakang, aku masih ingin bertemu dengan kau meskipun hanya sebentar untuk yang terakhir kalinya. Wiat Sih menjadi bingung sejenak. Namun kemudian katanya, sesuatu menghentak di dada pikatan, meskipun ia tidak segera mengetahui maksudnya. Namun nada keluhan adiknya itu membuat hatinya tersentuh. Meskipun demikian pikatan sama sekali tidak menyaut. Kakang berkata Wiat Sih, baiklah jika kau tidak ingin membuka pintumu. Aku minta diri. Mungkin aku tidak akan kembali lagi ke rumah ini kakang. Tolong sampaikan pula kepada ibu, karena aku tidak sampai hati mohon diri kepadanya. Gelora di dada pikatan menjadi semakin bergejolak. Apalagi yang akan dilakukan oleh Wiat Sih itu. Namun pikatan tidak perlu bertanya karena Wiat Sih pun kemudian berkata, Aku akan pergi ke bendungan kakang. Aku akan mencoba membatalkan usaha hantu bertangan api. Gila tiba-tiba pikatan berteriak. Sudahlah kakang. Mudah-mudahan aku berhasil. Jika tidak, aku minta diri dan minta maaf barangkali selama ini aku sering menyakiti hatimu. Jangan gila Wiat Sih tiba-tiba pintu bilik itu terbuka. Wajah. Pikatan menjadi tegang. Dipandanginya wajah gadis itu seperti hendak ditelannya begitu saja. Tidak ada jalan lain kakang. Tidak. Kau tidak boleh pergi ke bendungan. Itu adalah satu-satunya jalan yang dapat aku tempuh. Aku pergi bersama beberapa orang anak-anak sambisari. Gila, kalian sudah gila. Apakah kalian belum pernah mendengar cerita tentang hantu bertangan api? Mungkin dari gadis liar dari pucang tunggal itu? Maksudmu Puranti? Ya, gadis gila itu. Aku memang pernah mendengarnya. Kenapa bukan gadis yang gila itu saja yang mencoba bertahan di bendungan jika ia mampu? Aku tidak berani memaksanya. Menurut Puranti yang pernah melihat hantu bertangan api itu berlatih dari kejauhan, mengatakan bahwa hantu bertangan api itu ternyata bukan hantu yang dahulu. Ia kini mendapat kemajuan yang pesat sekali. Apakah Puranti takut? Aku tidak tahu. Tetapi kau tidak boleh pergi. Jangan sombong, Yatsi. Bukan karena aku menyombongkan diri kakang. Tetapi tidak ada jalan lain akulah yang memaksa anak-anak muda sambisari membuat bendungan itu untuk melanjutkan cita-citamu, kau setujui atau tidak. Sekarang, aku harus bertanggung jawab pula atas akibat dari hadirnya bendungan yang masih belum siap itu. Jangan sebut-sebut namaku. Aku tidak tahu menahu tentang bendungan itu, karena apa yang kalian kerjakan adalah pikiran gila semata meta. Baiklah kakang. Aku tidak akan menyebut nama kakang lagi. Tetapi aku minta diri. Mumpung ibu masih berada di dapur, karena aku tidak akan sampai hati mengatakan kepadanya apa yang akan aku lakukan, karena tentu ibu akan sangat bersedih. Tidak. Kau tidak boleh pergi. Tidak ada jalan lain kakang. Tidak. Kau dengar. Aku terpaksa pergi. Gila. Kau benar-benar berani melawan aku sekarang. Aku berkata bahwa kau tidak boleh pergi. Aku tidak dapat tinggal di rumah. Aku harus pergi. Pergi hanya untuk membunuh diri. Jika terpaksa terjadi demikian, apa boleh buat? Oh, kau memang keras kepala. Daripada kau mati dibunuh hantu, bertangan api, biarlah aku saja yang membunuhmu. Sejenak Wiat Sih menjadi tegang. Namun kemudian katanya, jika memang itu yang sebaiknya kau lakukan, apa boleh buat? Tetapi aku akan tetap pergi ke bendungan. Di sana masih ada beberapa anak muda yang merelakan dirinya untuk mempertahankan bendungan itu apapun akibatnya. Gila, gila. Kau sudah gila. Yang terdengar kemudian adalah drak pintu bilik pikatan itu tertutup keras-keras. Wiat Sih menarik nafas dalam-dalam. Ia bertahan untuk tidak menangis. Kebiasaan yang sulit sekali ditinggalkannya, karena sejak kecil ia sudah belajar menangis. Sudahlah Kakang. Aku akan pergi. Pikatan tidak menjawab. Kakang. Kau memaafkan aku bukan? Jika aku tidak dapat bertemu lagi, semua kesalahanku jangan membebani perjalananku. Masih tidak terdengar jawaban. Kakang. Kakang Wiat Sih mengetuk pintu itu semakin keras. Namun sama sekali tidak terdengar suara apapun juga. Wiat Sih menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun berkata perlahan-lahan, jangan hiraukan apa yang akan terjadi atasku. Sejenak kemudian, terdengar langkah Wiat Sih menjauhi pintu bilik pikatan. Namun dalam pada itu, perlahan-lahan pintu itu terbuka setebal jari. Dari sela-sela pintu itu pikatan mengintip langkah adiknya yang kemudian hilang di balik pintu peringgitan. Gila, gila pikatan mengeram. Dengan langkah yang gontai ia pergi ke pembaringannya. Dibantinya dirinya di pinggir pembaringan itu. Dengan kepala tertunduk dalam-dalam ia duduk merenungi keadaannya. Sekali-kali tangan kirinya mengusap keringat di keningnya. Oh, anak itu benar-benar telah kehilangan akal. Ia ingin membunuh dirinya di tepian namun kemudian ia meloncat berdiri sambil berkata, Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Biarlah ia mati dicincang oleh hantu bertangan api, atau diseret ke dalam sarangnya sama sekali. Aku tidak bertanggung jawab atas sikapnya yang sombong itu. Pikatan terkejut ketika sekali lagi, ia mendengar pintu biliknya diketuk. Sejenak ia termangu-mangu, namun kemudian ia tidak menghiraukannya lagi. Namun ternyata yang didengarnya bukan lagi suara wiatsih, tetapi suara ibunya, pikatan, apakah yang terjadi? Tidak apa-apa ibu jawab pikatan pendek. Aku mendengar kau marah lagi kepada adikmu. Di mana sekarang wiatsih? Ia ada di luar. Tidak ada. Aku tidak tahu. Ibunya tidak bertanya lagi. Ia pun kemudian pergi ke peringgitan dan kemudian ke pendapa. Tetapi ia tidak menemukan wiatsih. Untunglah bahwa ia tidak melihat kergol. Ternyata bahwa kedua penjaga regolnya pun tidak ada di tempatnya. Keduanya mengikuti wiatsih pergi ke bendungan. Senja menjadi semakin gelap dan langit pun mulai dibayangi oleh cerahnya bulan purnama. Karena itu, maka wiatsih pun mempercepat langkahnya sambil berkata kepada kedua penjaga regolnya. Marilah. Pada saat purnama itu naik, semuanya dapat terjadi. Jika anak-anak muda itu sudah ada di sana dan hantu itu mulai bertindak, maka yang terjadi adalah bencana yang tidak terlupakan oleh penduduk sambisari. Kedua penjaga regolnya pun berjalan semakin cepat. Namun salah seorang dari keduanya bertanya, Wiatsih, jika benar akan terjadi sesuatu, kenapa kau menggunakan pakaian itu meskipun kau membawa pedang dan pisau belati panjang? Oh, aku sembunyikan pedangku. Aku tidak mengerti jawab penjaga regol itu. Aku datang sebagai seorang gadis biasa. Jika terpaksa aku harus bertempur, aku dapat melepaskan kain panjangku, karena aku mengenakan pakaianku yang lain. Penjaga regol itu tidak menyaut. Namun mereka melihat Wiatsih berjalan sambil menyingsingkan kain panjangnya tinggi-tinggi. Demikianlah mereka menjadi semakin dekat dengan bendungan. Langit yang samar-samar mulai membayang cerahnya bulan. Di timur bayangan kemerah-merahan menjadi semakin terang di atas punggung hutan yang jauh. Sementara itu pikatan, duduk kembali di pembaringannya dengan kepala tunduk. Berbagai persoalan bergulat di dalam hatinya. Namun demikian, ia masih tetap tidak beranjak dari tempatnya. Dalam keremangan cahaya langit yang mulai cerah, beberapa orang sambisari berjalan dengan tergesa-gesa pula ke bendungan yang belum selesai itu. Di paling depan adalah Ki Demang dan Ki Jagabaya. Kemudian para bebah hutan yang di belakang mereka adalah anak-anak muda. Mereka membawa senjata apa saja yang mereka dapatkan. Ki Demang membawa sebuah tombak seperti juga Ki Jagabaya. Sedang yang lain ada yang membawa pedang, parang dan jenis-jenis senjata yang lain yang dapat mereka ketemukan. Kesambi yang berjalan di paling depan di antara anak-anak muda itu pun membawa sebilah pedang panjang. Ia memang belum pernah mempergunakan pedang itu, karena ia belum pernah berkelahi sesungguhnya dengan senjata. Ketika ia masih kecil memang ia pernah berkelahi dengan kawan-kawan bermain. Bahkan kadang-kadang ada di antara mereka yang menangis, bahkan sampai menjelang remaja, ia pun masih sering berkelahi di antara kawan-kawannya. Tetapi berkelahi dengan senjata, mimpi pun ia belum pernah. Dengan hati yang berdebar-debar orang-orang sambisari itu mendekati bendungan. Ketika mereka menengadahkan wajah mereka ke langit, maka mereka pun mulai melihat cahaya yang bulat merah mulai tumbuh di ujung timur. Bulan sudah terbit, desis seseorang. Yaitulah bulan purnama sahut yang lain. Bahkan Kidemang pun berkata, kita menginjak saatnya bulan purnama naik. Saat inilah yang dijanjikan oleh hantu bertangan api itu. Dan agaknya pikatan benar-benar tidak akan datang. Kita terlambat desis ki jaga baya. Tidak. Hantu itu tentu akan menunggu sejenak. Ia tidak akan berpegangan teguh pada saat purnama itu terbit. Tetapi yang dimaksudkan tentu malam ini. Malam ini adalah malam terakhir. Ia sudah tidak mau menunggu lebih lama lagi di sini. Pikatan ternyata sudah menjadi seorang pengecut desis salah seorang bebahu. Jika ia masih tetap jantan, ia tidak akan memaksa kita turun ke tepian dan beberapa korban tentu akan jatuh. Apa boleh buat? Kita memang harus bertanggung jawab terhadap seluruh isi sambisari, meskipun kelak kita akan membuat perhitungan tersendiri dengan pikatan berkata Kidemang. Jika kita masih tetap hidup potong seorang bebahu yang lain. Juga apa boleh buat? Jika saatnya mati tiba, meskipun kita bersembunyi di dalam kentongan sekalipun, kita akan mati juga jawab Kidemang. Tidak ada seorang pun yang membantahnya. Meskipun demikian hati mereka menjadi semakin berdebar-debar ketika mereka mendekati tepian. Kidemanglah yang mula-mula berdiri di atas tanggul. Ternyata tepian masih terlalu sepi. Di bawah cahaya bulan yang kemudian mulai mengambang di langit, mereka tidak melihat seorang pun. Beberapa anak muda yang kemudian juga berdiri di tanggul menarik nafas dalam-dalam. Bahkan salah seorang dari mereka berkata, mudah-mudahan hantu bertangan api itu hanya sekedar menakut-nakuti saja. Yang lain tidak menjawab. Tetapi sebenarnya lah bahwa mereka pun mengharap demikian. Marilah kita turun berkata Kidemang, hati-hatilah, jangan sampai kita dijebak oleh hantu yang licik itu. Kita harus tetap merupakan kekuatan yang utuh. Siapa yang takut menghadapi akibat yang paling buruk, tinggallah di sini, atau kembali saja kekademangan. Tidak seorang pun yang menjawab. Paling sedikit, separuh dari kita semuanya akan mati di tepian. Nah, siapa yang masih belum ingin mati, jangan ikut aku. Betapapun keraguan-keraguan mencengkam hati, namun anak-anak muda itu tidak berniat untuk melangkah surut, karena Kidemang sendiri ternyata telah bertekad bulat untuk ikut serta mempertahankan bendungan itu. Demikianlah maka iring-iringan itu pun kemudian menuruni tebing dan kemudian bertebaran di tepian. Namur tepian itu ternyata masih sepi. Kitalah yang ternyata harus menunggu berkata Kidemang, lihatpurnama sudah naik. Kita sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Meskipun demikian, sebenarnya lah bahwa setiap dada menjadi berdebar-debar. Tanpa mereka sadari maka mereka pun mendebarkan pandangan mereka berkeliling. Yang tampak di dalam keremangan cahaya bulan adalah gerumbul-gerumbul liar di tebing kali kuning seberang menyeberang. Batu-batu padas dan tanggul. Meskipun tampaknya orang-orang sambisari itu berdiri tegap di tepian sambil menggenggam senjata, namun sebenarnya lah bahwa mereka mulai dibayangi oleh peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Di dalam angan-angan mereka, seakan-akan dibalik setiap lembar daun itu bersembunyi hantu bertangan api dengan orang-orangnya. Seakan-akan dibalik tanggul itu beberapa pasang metu sedang mengintipnya. Tetapi untuk beberapa lamanya mereka menunggu, sama sekali tidak mereka lihat seorang pun yang datang. Mereka hanya sekedar menakut-nakuti berkata Ki Jagabaya untuk memecahkan ketegangan di dalam dadanya. Ya sahut seorang anak muda yang dicengkam oleh kecemasan yang luar biasa. Untuk menenteramkan hatinya sendiri, maka ia pun berteriak, tidak ada seekor kadal pun di sini. SST Kesambi berdesis, jangan berkata begitu. Kita menunggu. Malam ini baru saja mulai. Masih ada waktu yang panjang yang harus kita amati. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu namun kita tidak boleh lengah. Anak muda yang berteriak itu pun mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak menyahut lagi. Namun demikian justru orang lainlah yang berkata, kita tidak akan menunggu semalam suntuk. Jika ternyata saatnya Purnama naik tidak terjadi sesuatu, kita sudah bebas. Maksudmu? Janji itu sudah lampau. Purnama sudah naik. Kita tidak terikat lagi. Kalau kau mau pergi, pergi laki demanglah yang menjawab sudah sejak kita masih berada di tanggul, aku sudah menawarkan, siapakah yang akan melangkah surut. Kita akan menunggu di sini semalam suntuk. Jika malam ini tidak terjadi sesuatu, maka barulah kita yakin, bahwa orang yang menyebut dirinya hantu bertangan api itu memang hanya sekedar menakut-nakuti saja. Namun ternyata bahwa sebutan hantu bertangan api itu telah menggetarkan setiap jantung. Bahkan Ki Demang sendiri terkejut karenanya. Seakan-akan sebutan itu telah mendorong mereka mendekati hantu itu sendiri. Karena itu, orang-orang Sambisari itu menjadi tegang. Mereka berdiri di tempatnya seakan-akan membeku. Dengan wajah yang dibayangi oleh keraguan-keraguan dan bahkan kecemasan mereka memperhatikan setiap bentuk di sekitar mereka. Setiap gerak telah membuat jantung mereka berdesir. Dan bahkan ketika selembar daun kering jatuh dari gerumbul di teling sungai setiap hati telah berdesir tajam sekali. Namun untuk beberapa saat lamanya mereka tidak melihat sesuatu. Meskipun demikian, orang Sambisari itu masih tetap mematung di tempat mereka masing-masing. Tetapi dalam pada itu, selagi ketegangan mencengkam setiap jantung, tiba-tiba sepinya malam di tepian kali kuning itu telah disayat oleh suara tertawa yang bagaikan menghentikan denyut nadi. Suara tertawa itu tidak terlampau keras, tetapi seolah-olah mengumandang di segala arah. Ki Demang bergeser setapak. Dicobanya untuk mengetahui dari mana arah suara tertawa itu, namun ia sama sekali tidak berhasil. Ternyata suara tertawa itu bagaikan merontokkan jantung mereka yang tidak memiliki keteguhan hati, meresah bahwa nyawa mereka telah berada di ujung ubun-ubun. Suara tertawa itu bagaikan suara hantu yang melihat kuburan baru sudah menganga. Ki Demang yang tidak berhasil menentukan arah suara tertawa itu menjadi marah. Karena itu maka ia pun segera berteriak, Hi, siapa kau yang tertawa? Kaukah yang menyebut dirimu hantu bertangan api? Suara tertawa itu masih terdengar berkepanjangan, melingkar-lingkar di antara tebing kali kuning. Hi, kau dengar aku teriak Ki Demang. Suara tertawa itu meredah. Kemudian terdengar suara mengumandang, Kau benar. Aku adalah hantu bertangan api. Bagus sahut Ki Demang, mendekatlah. Bukankah kau sedang menunggu pikatan? Ya aku sedang menunggu pikatan tetapi bukan kalian. Pikatan tidak mau datang malam ini. Kenapa kalian datang kemari? Kami tidak dapat membiarkan bendungan yang kami kerjakan dengan susah payah ini akan kalian rusak. Kami datang untuk mempertahankan hak kami. Suara tertawa itu terdengar lagi. Justru lebih keras dari suara tertawa yang mula-mula. Ki Demang pun menjadi semakin marah pula karenanya. Dan ia pun berteriak lebih keras lagi untuk mengatasi suara tertawa itu. Diam. Diam. Kami adalah rakyat Sambisari yang mempunyai harga diri. Sudah sekian lamanya kami dipanggang di atas tanah kering ini. Dan kini kami mulai menyadari, bahwa dengan bendungan ini Sambisari akan menjadi basah dan subur. Karena itu, maka kami akan mempertahankan bendungan ini. Kami tidak akan membiarkan kalian merusaknya. Betapapun saktinya hantu bertangan api itu, ia tidak akan dapat melawan kami sebanyak ini. Aku tidak sendiri berkata hantu bertangan api, meskipun seandainya aku sendiri aku akan dapat membunuh kalian semuanya. Sudah tentu tidak sekaligus. Aku tahu caranya bagaimana melawan orang sebanyak itu, apalagi orang-orang dungu seperti kalian. Jawaban itu benar-benar menggetarkan setiap jantung. Namun Ki Demang masih menjawab, omong kosong. Kau hanya ingin menakut-nakuti kami. Tetapi kami tidak takut. Aku tidak takut, Ki Jagabaya tidak takut dan anak-anak muda Sambisari yang dipimpin oleh Kesambi juga tidak takut. Tetapi hantu bertangan api masih saja tertawa. Katanya, kalian memang orang-orang berani. Tetapi keberanian saja tidak cukup untuk mempertahankan bendungan itu. Selain keberanian, juga kemampuan mempertahankan diri sendiri, karena jika perlu dituntut adanya kekerasan. Kami sudah siap. Di antara kami terdapat juga bekas-bekas perampok yang ingin memperbaiki namanya di lingkungan masyarakat Sambisari. Mereka pun mampu berkelahi seperti kalian. Suara tertawa hantu bertangan api bagaikan meledak semakin keras. Katanya, aku sudah membunuh beberapa orang perampok yang akan mendahului merusak bendungan ini. Aku tidak percaya. Kalian tentu menemukan mayatnya. Tidak seorang pun melihat mayat di tepian ini. Hantu bertangan api terdiam sejenak. Namun katanya, tentu ada yang menyembunyikan, agar anak-anak muda yang sedang menyelesaikan bendungan itu tidak menjadi ketakutan. Omong kosongki demang berteriak semakin keras, lalu, sekarang kemarilah. Jangan hanya berteriak sambil bersembunyi. Yang terdengar hanya suara tertawa saja. Katanya, jika aku benar-benar datang, kalian akan mati ketakutan sebelum aku berbuat apa-apa. Kau terlampau sombong sahutki demang. Baiklah. Kami akan datang bersama-sama. Kami pun datang dalam jumlah yang cukup, karena kami tahu, kalian akan menjadi gila dan mencoba mempertahankan bendungan ini. Apakah artinya bendungan ini bagi kalian, jika kalian sudah terbunuh di tepian ini? Ki demang tidak segera menyaut. Dadanya memang tergetar mendengar ancaman itu. Apalagi orang-orang lain. Pertanyaan seperti yang dilontarkan oleh hantu bertangan api itu memang ada di setiap jantung. Apakah gunanya mereka mempertahankan bendungan itu jika mereka akan mati di tepian dan bendungan itu akhirnya akan dirusaknya juga? Pikirkan baik-baik berkata hantu bertangan api, jangan melakukan pekerjaan, sia-sia. Apalagi mengorbankan nyawa tanpa arti, karena bendungan yang akan kalian pertahankan itu akhirnya pasti akan hancur pula. Dan pikatan yang kalian lindungi itu akan mati pula. Kami tidak melindungi pikatan tiba-tiba terdengar suara seseorang bebahu yang sudah mulai gemetar, kami sama sekali tidak berkepentingan dengan pikatan. Omong kosong berkata hantu itu, jika kalian tidak melindunginya, pikatan tentu akan datang kemari malam ini. Kami sudah mencoba memaksanya. Tetapi ia tidak mau. Dan sekarang kalian lebih baik melawan aku dengan beberapa orang kawanku daripada memaksa pikatan dengan kekerasan. Apakah kau sangka bahwa pikatan lebih kuat daripada aku? Jika demikiannya tidak akan ketakutan untuk datang ke bendungan ini. Apalagi aku membawa kawan yang cukup banyak. Orang-orang sambisari itu terdiam. Sesuatu mulai membayangi hati mereka sehingga kebimbangan yang memang sudah ada di dalam hati mereka menjadi semakin tebal. Namun dalam pada itu kesambi mencoba memulihkan tekat orang-orang sambisari itu dengan berteriak, Sudahlah. Hentikanlah usahamu untuk menakut-nakuti kami. Kau harus sadar bahwa itu tidak akan ada gunanya. Jika kau mampu membunuh kami, tentu sudah kau lakukan. Tetapi ternyata bahwa kau hanya sekedar berbicara saja di tempat yang tersembunyi. Gila teriak hantu bertangan api, kau membuat aku marah. Sebenarnya aku masih mempunyai pertimbangan lain. Tetapi jika aku benar-benar marah, kalian akan menyesal. Kami sudah marah sejak lama. Cepat, keluarlah dari persembunyianmu. Diam teriak hantu itu, kalian memang benar-benar ingin aku cincang. Ternyata kalian lebih menarik dari pikatan. Bersyukurlah bahwa pikatan tidak datang, sehingga aku mendapat kesempatan lebih dahulu untuk membunuh kelinci-kelinci bodoh. Nah, bersiaplah untuk mati. Seorang demi seorang. Tidak seorang pun akan kami biarkan lolos, karena kalian telah membuat aku marah. Darah anak-anak muda sambisari itu bagaikan semakin lambat mengalir. Tangan mereka menjadi gemetar, dan senjata mereka hampir tidak berarti sama sekali. Genggaman mereka menjadi semakin kendor dan nafas mereka pun menjadi terengah-engah sebelum mereka mulai bertempur. Ki demang dan kesambi menjadi cemas melihat keadaan itu. Jika mereka benar-benar ketakutan, maka bencana benar-benar akan menimpa bendungan itu dan mereka semuanya. Namun dalam pada itu, selagi orang-orang sambisari dicengkam oleh ketegangan, mereka dikejutkan oleh suara seorang perempuan yang menyobek kebekuan sesaat itu. Dengan lantang orang-orang yang berada di tepian itu mendengar kata-katanya, jangan mempersoalkan pikatan. Kini kalian sudah berhadapan dengan anak-anak muda sambisari. Jika kau masih harus berpikir dua-tiga kali untuk menantang pikatan, maka di sini ada berpuluh-puluh pikatan. Nah, apakah kau masih juga berniat untuk meneruskan usaha merusak bendungan ini? Suara itu benar-benar telah mengejutkan. Hantu bertangan api pun terkejut pula. Ketika mereka berpaling, di bawah cahaya bulan purnama mereka melihat seorang gadis berdiri di atas tanggul kali kuning. Wiat sih teriak kesambi, kenapa kau datang juga kemari? Sudah aku katakan, aku tidak dapat tinggal diam di rumah sedangkan kalian menghadapi maut di pinggir kali kuning. Tetapi jangan cemas. Hantu bertangan api ternyata tidak sedasyat yang dibayangkan. Menurut kokang pikatan, hantu bertangan api tidak lebih dari seorang perambok cengeng yang tidak memiliki kelebihan apapun. Itulah sebabnya kokang pikatan tidak mau datang, karena ia tahu bahwa ia akan dijebaknya dalam perkelahian yang tidak adil. Bukankah hantu itu sudah mengaku bahwa ia tidak datang seorang diri? Nah, itulah sebabnya kokang pikatan berkeberatan. Menurut kokang pikatan, gerombolan perampok kecil yang pernah bersembunyi di goa wapablan itu tentu tidak akan mampu melawan anak-anak muda sambisari. Bohong teriak hantu bertangan api. Nah, keluarlah dari persembunyianmu. Aku tahu, kau bersembunyi di balik gerumbul bunga racun itu. Cepat keluarlah bersama-sama dengan anak buahmu. Seorang aku lihat di balik gerumbul pakis, yang dua orang di balik batu yang besar itu. Aku melihat gerumbul-gerumbul itu bergerak. Yang lain aku tidak tahu, tetapi ada tiga orang di belakangmu. Gila teriak hantu bertangan api. Wiat sih yang masih berpakaian seorang gadis itu pun segera melangkah turun. Katanya, aku akan berlindung di belakang anak-anak muda sambisari itu. Hantu bertangan api yang sudah diketahui tempatnya oleh Wiat sih itu pun kemudian meloncat keluar. Dipandanginya saja gadis yang berjalan menuruni tebing perlahan-lahan. Namun sejenak kemudian terdengar hantu itu tertawa, kau memang seorang gadis yang aneh Wiat sih. Mungkin karena kau adalah adik pikatan, sehingga kau pun mempunyai kelebihan dari orang-orang lain. Tetapi kedatanganmu ketepian ini sangat menyenangkan hatiku. Setelah aku selesai membunuh cucurut-cucurut bodoh itu, aku akan mendapatkan hadiah yang sangat menarik. Kau akan aku bawa serta Wiat sih. Tidak mau. Tentu kau tidak mau. Tetapi bagiku tidak akan ada bedanya. Mau atau tidak mau. Orang sambisari tentu akan melindungi aku. Mereka akan aku bunuh semuanya. Wiat sih berhenti sejenak. Dipandanginya hantu bertangan api yang berdiri di tebing, di sebelah gerumbul bunga racun yang berwarna merah. Kau tidak akan dapat membunuh seorang pun dari mereka hantu yang sombong. Hantu itu tertawa. Katanya, marilah kita lihat. Justru karena kau aku bernafsu membunuh semua orang sekaligus. Kemudian akan menyusul pikatan, sementara bendungan ini akan berserakan. Aku akan menjadi taruhan. Jika kau menang kali ini, aku tidak akan melawan jika kau akan membawa aku pergi. Hi hantu bertangan api justru menjadi heran, dan dalam pada itu kesambi berteriak, Wiat sih, kau jangan menganggap yang terjadi ini suatu permainan. Tidak kesambi. Aku berkata sungguh-sungguh. Jika hantu bertangan api menang, biarlah aku dibawanya. Bukankah itu berarti bahwa kalian telah binasa seluruhnya? Jika masih ada seorang pun yang hidup, hantu bertangan api masih belum menang. Kau tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya, Wiat sih. Kita benar-benar dalam keadaan yang gawat. Aku tidak yakin. Hantu bertangan api hanya dapat berbicara, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Wiat sih teriak hantu bertangan api, Ternyata kau sangat berbahaya bagi kami. Kau ternyata dengan caramu berusaha untuk meningkatkan ketahanan jiwa orang-orang sambisari, seolah-olah kami memang tidak berarti apa-apa. Tetapi ketahuilah, itu akan membahayakan dirimu sendiri. Tetapi Wiat sih tertawa. Katanya, kau jangan mengigau hantu bertangan api. Sudahlah, lakukan apa yang akan kau lakukan. Ki Demang sudah siap menunggumu. Jika kau ingin segera binasa, turunlah dan cobalah bertempur melawan Ki Demang dan Ki Jagabaya. Memang agaknya Ki Demang dan Ki Jagabaya harus bekerja bersama melawanmu. Tetapi selain kau, orang-orangmu tidak akan berarti apa-apa. Diam teriak hantu bertangan api. Kemarahannya ternyata telah memuncak sehingga ia berteriak kepada anak buahnya yang bersembunyi di balik segerumbu lilalang, tangkap gadis itu, dan bawa naik ke atas. Jangan berikan kesempatan mendekati anak-anak muda sambisari. Ia akan dapat menjadi racun bagi pertempuran ini. Ia mampu membangkitkan keberanian meskipun sekedar semu. Tetapi kematian yang tidak terbilang, hanya akan mengotori senjata kami saja. Tiba-tiba seorang yang bertubuh tinggi tegap meloncat dari balik gerumbu lilalang itu. Dengan garangnya ia berdiri tegak di sebelah Wilyatsi. Nah Wilyatsi, jangan menyesal. Kau adalah tawanan kami yang pertama malam ini. Mudah-mudahan pikatan mendengarnya dan berusaha mengambilmu. Wilyatsi kesambillah yang berteriak. Hampir saja ia meloncat mendekati Wilyatsi, tetapi Kijagabaya sempat menahannya sambil berkata, hati-hatilah kesambi. Agaknya mereka benar-benar tidak sedang bergurau. Tetapi Wilyatsi, kita usahakan nanti. Tetapi jangan tergesa-gesa. Wilyatsi menganggap persoalan ini seperti permainan anak-anak saja desiski demang, salahnya sendiri. Tetapi kau jangan mengorbankan dirimu. Setiap usaha harus dipikirkan masak-masak. Tetapi gagis itu. Kita akan berusaha desiski demang. Dalam pada itu Wilyatsi berdiri tegang. Dipandanginya orang yang bertubuh tinggi tegak itu. Lalu katanya, Jangan ganggu aku. Aku akan pergi ke tepian. Aku akan bergabung dengan anak-anak sambisari. Orang bertubuh tinggi tegak itu tiba-tiba saja menjadi ragu-ragu. Sikap Wilyatsi terasa aneh baginya. Gadis itu sama sekali tidak menjadi gemetar atau ketakutan. Tetapi hantu bertangan api berteriak, tangkap Wilyatsi, dan bawa kemari. Betapapun keraguan-raguan mencengkam dadanya, namun orang bertubuh tinggi itu tidak dapat mengelak. Maka ia pun segera melangkah maju mendekati Wilyatsi. Wilyatsi teriak kesambi. Tetapi Wilyatsi masih tetap berdiri di tempatnya. Dipandanginya saja orang bertubuh tinggi tegak itu. Namun agaknya orang itu benar-benar ingin menangkapnya. Namun demikian kedua tangannya terjulur, maka tiba-tiba Wilyatsi lah yang lebih dahulu menyambar tangan orang itu. Dengan satu gerakan yang hampir tidak terlihat, maka tangan itu pun telah terpilin ke belakang. Dengan dorongan yang kuat orang yang sama sekali tidak menyangka itu tidak sempat menjaga keseimbangannya. Apalagi ia berdiri di tebing yang miring. Itulah sebabnya maka dorongan tangan Wilyatsi yang kuat telah melemparkannya. Yang terdengar adalah sebuah teriakan yang keras. Meskipun tebing itu tidak begitu tinggi, namun tubuhnya yang terlempar oleh dorongan kekuatan Wilyatsi, dan terjatuh di atas batu-batu di tepian terasa betapa sakitnya, sehingga rasa-rasanya tulang iganya menjadi patah. Yang terjadi itu benar-benar tidak terduga-duga. Karena itulah maka setiap metel telah terbelalak karenanya dan setiap jantung rasa-rasanya telah berhenti bergetar. Bahkan hantu bertangan api pun bagaikan membeku di tempatnya. Terlebih-lebih lagi orang-orang sambisari. Dalam pada itu, Wilyatsi sendiri masih berdiri tegak di tempatnya. Dipandanginya orang yang terbanting jatuh itu sejenak, lalu katanya, Sudah aku katakan, aku tidak mau sebelum hantu bertangan api memenangkan pertentangan ini, tentu saja termasuk aku sendiri. Gila teriak hantu bertangan api, jadi kau menantang aku Wilyatsi. Wilyatsi berpaling. Dipandanginya hantu bertangan api yang menjadi sangat marah. Bukan aku yang menantangmu. Aku adalah termasuk salah satu dari orang-orang sambisari yang ingin mempertahankan bendungan ini. Gila suara hantu bertangan api menjadi gemetar, sementara Wilyatsi seakan-akan tidak menghiraukannya. Dilanjutkannya langkahnya menuruni tebing kali kuning. Nah, bukankah sudah aku katakan berkata Wilyatsi kemudian, orang-orang yang dibawa oleh hantu bertangan api tidak akan lebih baik dari kita semuanya. Apalagi jumlah kita jauh lebih banyak. Karena itu, jika hantu bertangan api meneruskan niatnya, kita akan membinasakannya. Bukan kita yang dibinasakan olehnya. Terasa sesuatu menyentuh jantung setiap orang sambisari, yang semula sudah dicengkam oleh ketakutan, tiba-tiba berani menengadahkan dadanya kembali sambil berkata di dalam hatinya. Bukan main. Apakah Wilyatsi sudah kesurupan hantu kali kuning sehingga ia mampu melawan orang itu? Dalam pada itu, hantu bertangan api yang marah berteriak, Wilyatsi, yang terjadi adalah suatu kebetulan, karena orang itu sama sekali tidak menduga bahwa kau akan melawannya. Tetapi jika ia sudah siap, maka kau akan diremukannya. Orang itu mempunyai kekuatan raksasa. Orang itu kan yang telah melengkungkan sepotong besi di gardu bertanya Wilyatsi. Bukan. Akulah yang telah melakukannya. Dan aku adalah suatu pertanda, bahwa tidak akan ada kekuatan yang dapat mengimbangi kekuatanku. Wilyatsi berhenti sejenak. Sambil berputar ke arah hantu bertangan api ia berkata, Benar begitu? Apakah kau tahu bahwa besi yang kau lengkungkan itu sudah menjadi lurus kembali? Aku tidak percaya. Wilyatsi mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu katanya kepada orang-orang Sambisari, Kalian menjadi saksi. Apakah besi itu kalian bawa kemari? Tentu seorang pandai besi teriak hantu bertangan api, hanya dengan dipanasi besi itu akan lurus kembali. Tidak. Dengan kekuatan seperti pada saat kau melengkungkannya. Kau tidak percaya. Siapakah yang melakukannya? Wilyatsi tidak segera menjawab. Di bawah sinar bulan yang bulat ia dapat melihat hantu bertangan api yang berdiri dengan tegangnya. Siapa? Katakan siapa yang melakukannya? Namun kini Wilyatsi lah yang tertawa. Nadanya mirip dengan suara tertawa hantu bertangan api itu sendiri, sehingga anak-anak muda Sambisari, termasuk para bebahu dan kesambi merasa bulu-bulunya meremang. Suara tertawa Wilyatsi bagaikan suara tertawa hantu dari balik sebatang pohon randu alas. Jangan gelisah hantu bertangan api sahut Wilyatsi yang dengan sengaja memancing kemarahan hantu bertangan api dan mencoba menirukan bagaimana hantu itu tertawa, kalian tidak usah bertanya lagi, siapa yang dapat melakukannya. Seandainya pikatan tidak mengasingkan diri, maka jawabannya tidak akan terlalu sukar. Tetapi ternyata pikatan tidak mau keluar dari biliknya, sehingga tentu ada orang lain yang melakukannya. Kau, kau akah itu? Wilyatsi masih saja tertawa. Semakin lama semakin keras, meskipun akhirnya ia sendiri menjadi ngeri mendengarnya. Dengan sendirinya maka suara tertawa itu pun akhirnya berhenti. Wilyatsi hantu bertangan api itu menggeram, jika benar kau yang melakukannya, katakanlah. Apa salahnya? Gila jadi kau yang melakukannya? Kau mampu berbuat demikian? Wilyatsi tidak menjawab. Tetapi sekali lagi ia tertawa. Namun kali ini ia tidak ingin menakuti dirinya sendiri dengan suara semacam ringkik iblis betina. Begitulah kira-kira hantu bertangan api. Setan betina. Pantas kau berani datang ke tepian ini sekarang. Pantas kau tidak mau memaksa pikatan untuk datang, karena agaknya kau sendiri merasa mampu untuk melawan hantu bertangan api. Bukan begitu. Aku sudah mencoba memaksa kakang pikatan. Tetapi ia benar-benar tidak bersedia. Apa boleh buat? Dan kau lah yang akan mati di tepian menggantikan pikatan. Tentu tidak. Aku tidak mau mati. Aku datang untuk mencegah kematian, bukan untuk mematikan diri. Hantu bertangan api menggeretakan giginya, sementara orang-orang sambisari bagaikan dipukau oleh kenyataan yang tidak pernah mereka duga-duga. Bahkan kesambis seakan-akan tidak percaya kepada pendengarannya sendiri bahwa Wiatsih ternyata memiliki kelebihan yang tiada taranya dari anak-anak muda sambisari. Bukan saja gadis-gadisnya, tetapi juga anak-anak mudanya. Apalagi kini Wiatsih berani berdiri berhadapan dengan hantu bertangan api. Wiatsih berkata hantu bertangan api, betapa tingginya ilmu yang kau miliki, namun kau tidak akan dapat menyamai hantu bertangan api. Jika kau melawan, maka akibatnya akan sangat mengerikan bagi kalian dan seluruh rakyat sambisari. Karena itu, kau tidak usah melawan. Menyerahlah. Bagaimana mungkin aku harus menyerah? Kau akan merusak bendunganku karena itu aku akan mempertahankannya. Aku tidak sendiri. Aku juga tidak sendiri. Bagus, bagus teriak hantu bertangan api itu selanjutnya, jika kau memang tidak dapat diajak lagi berbicara, maka aku pun akan melakukan apa yang ingin aku lakukan. Kami sudah siap. Bagus hantu bertangan api itu tiba-tiba mengangkat tangannya sambil berteriak, kita akan segera mulai, kalian tidak usah bersembunyi lagi. Dalam pada itu, di dalam cahaya bulan, tampaklah beberapa orang muncul dari balik gerumbul. Mereka ternyata memencar di beberapa tempat dan di beberapa arah. Nah, Wiat Sih, hitunglah orang-orangku. Mereka adalah orang-orang yang sudah terbiasa berkelahi. Karena itu, baiklah kita berperang tanding, sementara orang-orangku akan menebas rakyat sambisari dan menumpasnya sebelum mereka akan membantu aku menangkap kau hidup-hidup. Wiat Sih tidak segera menjawab. Namun dadanya menjadi berdebar-debar juga. Ternyata orang-orang hantu bertangan api itu pun cukup banyak. Lebih dari lima belas orang. Gila berkata Wiat Sih di dalam hatinya. Lalu di luar sadarnya ia mencoba menghitung kekuatan yang ada padanya. Ada enam orang bebahu yang ikut bersamanya. Ada lima orang bekas perampok yang sudah menyerah kepada keadaannya dan tidak pernah melakukan kejahatan lagi karena ancaman ki demang. Untuk membersihkan nama mereka, maka mereka pun ikut bersama dengan para bebahu mempertahankan bendungan ini. Kemudian ada beberapa puluh anak-anak muda yang sebagian tidak akan dapat berbuat apa-apa. Wiat Sih menarik nafas dalam-dalam. Kami dapat mengimbangi kekuatanmu. Para bebahu dan mereka yang ingin membersihkan namanya, karena mereka juga bekas perampok, sudah dapat menyamai orang-orangmu. Kau harus menghitung aku lebih dari satu orang, apalagi melawan orang-orangmu, dan kau harus menghitung dua orang penjaga gol di rumahku dengan bilangan dua kali lipat. Persetan, aku tidak akan menghitung orang yang tidak ada di sini. Mereka ada di sini. Mereka mengantar aku sampai ke tanggul. Aku tidak peduli. Tetapi anak-anak muda Sambisari akan menjadi tebasan ilalang. Kemudian kau akan menyesal seumur hidupmu. Ayo, bersiaplah untuk mati. Wiat Sih tidak segera menjawab. Tetapi pandangan matanya mulai menyelusur tanggul. Sejenak kemudian ia menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat sesosok tubuh berdiri di atas tanggul kali kuning. Hantu bertangan api berkata Wiat Sih, ternyata bahwa kau sudah mempunyai seorang gadis yang selalu mengikutimu kemana kau pergi. Seharusnya kau lebih memperhatikan gadismu itu daripada aku. Lihatlah, gadismu kali ini agaknya merasa cemburu bahwakah selalu saja berbicara dengan aku, tidak dengan gadismu itu. Hantu bertangan api termangu-mangu sejenak, sedang bayangan yang berada di tanggul itu berdesah perlahan-lahan. Tengoklah, siapakah yang berdiri di belakangmu hantu bertangan api pun kemudian berpaling. Dan tiba-tiba saja mulutnya berdesis, Puranti. Iblis bertina kau, kenapa kau berada di sini? Nah berkata Wiat Sih, bukankah gadismu menjadi cemburu? Persetan, aku bunuh kau sama sekali. Puranti tidak segera menjawab. Ia berpaling ketika dua orang penjaga regol di rumah Wiat Sih pun kemudian berdiri di sebelahnya. Jangan marah hantu bertangan api berkata Puranti, seperti kata Wiat Sih, aku menjadi cemburu. Kenapa selama ini kau seolah-olah selalu mengejar Wiat Sih kemana ia pergi dan seakan-akan melupakan aku? Bukankah Wiat Sih sudah berjanji bersedia untuk menjadi orang kedua persetan? Persetan, persetan teriak hantu bertangan api yang merasa kata-kata Puranti itu sebagai suatu penghinaan. Katanya kemudian, jangan menghina Puranti. Hantu bertangan api kini bukan lagi hantu bertangan api sesaat setelah pikatan datang di gua Wapabelan. Aku sekarang sanggup membunuh pikatan sekaligus bersama Wiat Sih dan kasuara hantu itu merendah. Lalu, ternyata bukan Wiat Sih yang meluruskan sepotong besi itu, tentu kau. Bukan Puranti menggelengkan kepalanya, Wiat Sih lah yang melakukannya. Ia juga mengatakan kepadaku, dan kau harus mempercayainya, karena ia sekarang memiliki ilmu yang cukup kuat untuk membunuhmu. Persetan, nah, hantu bertangan api yang malang. Sekarang menyerahlah. Kau tidak ada gunanya membawa anak buah sebanyak berapapun juga. Karena mereka akan aku tumpas di tepian ini. Hantu bertangan api menjadi sangat marah karenanya. Namun justru karena itu, untuk sesaat ia hanya dapat menggeretakan giginya saja. Dalam pada itu, orang-orang sambisari bagaikan menyaksikan sebuah permainan yang ajaib. Setiap kali mereka diguncang oleh peristiwa yang mengejutkan dan yang tidak dapat mereka mengerti. Di bendungan itu kini ada dua orang gadis yang aneh bagi mereka. Wiat Sih yang mereka kenal sehari-hari, ternyata memiliki sesuatu yang tidak mereka mengerti. Justru kekuatan yang tiada taranya, karena kekuatan Wiat Sih ternyata dapat menyamai kekuatan hantu bertangan api. Dan kemudian tiba-tiba muncul lagi seorang gadis lain yang tidak mereka kenal yang agaknya sudah dikenal oleh hantu bertangan api, dan bahkan membuatnya menjadi ragu-ragu. Dalam pada itu, Puranti pun kemudian melangkah turun dari tanggul di atas tebing kali kuning diikuti oleh dua orang penjagar gol rumah Wiat Sih. Kau bawa dua orang yang kau anggap dapat mengalahkan aku Puranti bertanya hantu bertangan api. Tidak, keduanya adalah penjagar gol rumah Wiat Sih. Keduanya adalah bekas dua orang petualang yang namanya pernah menggetarkan daerah ini, menurut ceritanya, karena aku belum mengenal keduanya sebelumnya. Namun bagaimanapun juga, ia akan menjadi lawan yang tidak terkalahkan bagi orang-orangmu. Di samping bebahu Sambisari, bekas perampok yang sudah bertobat dan ingin memperbaiki kedudukannya di mata rakyat Sambisari, dan kini dua orang penjagar gol ini, akan membuat kau berpikir sepuluh kali lagi. Aku tidak peduli. Aku akan membunuh kalian lalu tiba-tiba hantu bertangan api berteriak terhadap anak buahnya, bersiaplah kalian. Jangan terpengaruh oleh kicauan kedua perempuan liar ini. Akulah yang akan mengalahkan mereka berdua dan membunuhnya. Tugas kalian adalah cucurut-cucurut dari Sambisari. Bunuh semua orang yang ada di tetian kali kuning. Dan tiba-tiba Wiat Sih berteriak, termasuk hantu bertangan api. Gila dan tiba-tiba saja hantu bertangan api itu meloncat turun. Yang pertama-tama diserangnya justru Wiat Sih, ia mengharap untuk dapat menguasai gadis itu dan menjadikannya perisai. Namun Wiat Sih melihat gelagat itu. Karena itu, tiba-tiba saja ia merenggut kain panjangnya dan ternyata bahwa ia sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Ketika hantu bertangan api meloncat menerkamnya, ia sudah siap untuk mengelakkan diri sambil menarik pedang yang disembunyikan di bawah kain panjangnya. Kegagalan itu membuat hantu bertangan api menggeram. Sekali lagi ia berteriak kepada anak buahnya, hancurkan semua orang yang ada di sini. Sejenak kemudian maka anak buah hantu bertangan api itu pun mulai bergerak. Dan berbareng dengan itu, Wiat Sih pun berteriak, nah, orang-orang sambisari. Sekaranglah saatnya bagi kalian untuk menunjukkan, apakah kalian benar-benar akan mempertahankan bendungan ini. Ki demang yang termangu-mangu seperti terbangun dari mimpi. Meskipun tidak memiliki kelebihan, namun ia pernah belajar memergunakan senjatanya, sehingga karena itu sambil mengacukan senjatanya ia berteriak, Ayo, sekarang sudah waktunya. Kita ternyata tidak berdiri sendiri. Para bebahu yang semula ragu-ragu, merasa seakan-akan didorong oleh keharusan dan tanggung jawabnya, menjadi semakin berani dan bahkan. Ki jaga bayah yang seperti ki demang, memiliki kemampuan pula mempergunakan tombak pendeknya, segera bergerak maju, disusul oleh beberapa orang yang memang berniat ingin membersihkan namanya di metrakyat sambisari. Dalam pada itu, kedua penjaga gol di rumah Wiatsih pun sudah berlari-lari turun. Dengan senjata mereka yang agak lain dari senjata kebanyakan, keduanya justru mulai menyerang orang-orang hantu bertangan api, sementara itu puranti pun telah meloncat mendekati hantu bertangan api. Wiatsih berkata puranti, lindungilah anak-anak muda sambisari. Aku akan menyelesaikan hantu bertangan api ini. Namun tiba-tiba Wiatsih berkata lantang jangan mulai dengan pertempuran. Ada care lain yang lebih adil untuk menyelesaikan masalah ini. Semua orang yang mendengar suara Wiatsih tertegun sejenak. Kedua penjaga gol rumahnya pun tertegun sehingga mereka berloncatan surut. Kita akan membatasi persoalannya berkata Wiatsih kemudian, yang ada di sini adalah dua kelompok manusia yang sebenarnya tidak mempunyai kepentingan apapun yang satu dengan yang lain. Persoalan pokoknya adalah karena hantu bertangan api mendendam kakang pikatan. Karena itu, supaya kedua belah pihak tidak mempertaruhkan korban sia-sia di dalam persoalan yang sebenarnya, maka sebaiknya yang berkepentingan, sajalah yang akan bertempur malam ini. Semua dada menjadi berdebar-debar. Sebenarnya lah bahwa bagi anak muda sambisari hal itu lebih baik, seperti juga bagi anak buah hantu bertangan api yang mulai ragu-ragu, apakah mereka akan dapat menguasai sekian banyak lawan, yang di antaranya terdapat orang-orang yang memiliki kemampuan lebih tinggi dari mereka sendiri sedang jumlah keseluruhannya, jauh melampaui jumlah mereka. Dalam pada itu hantu bertangan api menggeram, Apa maksudmu Yatsih? Aku akan mewakili kakang pikatan berkata Yatsih. Gila teriak hantu bertangan api. Sementara itu puranti mengerutkan keningnya. Ternyata Yatsih masih belum menyesuaikan diri dengan rencana ayahnya. Sebenarnya ia sendiri tidak sependapat dengan rencana itu, dan bahkan Yatsih lah yang telah mendesaknya. Namun agaknya Yatsih telah dibakar oleh gejolak perasaannya sendiri. Namun demikian puranti segera menyahut, lepaskan orang ini Yatsih. Yatsih mengerutkan keningnya. Namun terasa tatapan mata puranti berpengaruh dalam menembus jantungnya. Dalam pada itu puranti pun tidak sampai hati melepaskan Yatsih langsung menghadapi hantu bertangan api. Bagaimanapun juga hantu bertangan api sudah mematangkan ilmunya untuk waktu yang lama, sehingga karena itu, maka tentu Yatsih masih belum dapat mengimbanginya dengan baik. Selagi Yatsih masih termangu-mangu maka puranti berkata selanjutnya, pendapatmu baik Yatsih. Bahwa yang berkepentingan adalah hantu itu dengan pikatan, sehingga sebaiknya orang-orang lain tidak usah ikut campur. Juga anak buah hantu bertangan api itu tidak usah ikut campur. Tetapi biarlah aku yang mewakili pikatan, karena aku adalah saudara seperguruannya. Aku wajib menjunjung tinggi nama perguruanku jika pikatan berhalangan. Persetan Majulah kedua-duanya Aku tidak akan gentar Tidak hantu bertangan api Aku tidak akan berkelahi bersama-sama Marilah kita melakukan perang tanding untuk menentukan siapakah yang berhak meninggalkan tepian itu dengan wadagnya, bukan hanya namanya Taruhannya adalah pengiring kita masing-masing Jika aku mati, kau dapat berbuat apa saja atas Wiat Sih dan tentu saja atas orang-orang Sambisari Tetapi jika kau mati, anak buahmu harus menyerah kepada kami Kami akan memperlakukan mereka dengan baik, karena sebenarnya mereka bukan sumber dari kejadian ini Hantu bertangan api menjadi marah bukan kepalang Terdengar gigihnya gemeretak Tantangan itu benar-benar telah membakar jantungnya Tantangan seorang gadis di hadapan sekian banyak orang Apakah kau sedang mempertimbangkannya hantu bertangan api? Apakah kau ragu-ragu dan apakah kau mempunyai pendapat lain lagi? Tetapi bagiku, itulah yang seadil-adilnya karena jika tidak demikian, maka orangmu akan tumpas di sini Wiat Sih akan membunuh mereka semuanya bersama dengan penjagar golnya yang bersenjata aneh itu Para bebahu sambisari dan beberapa orang perampok yang telah menyadari dirinya sendiri Sejenak hantu bertangan api itu menjadi tegang Namun kemudian, ia mengeram Apakah kau tidak akan menyesal? Tentu tidak Kita akan melihat, siapakah yang akan mati lebih dahulu? Kau atau aku? Jika itu keinginanmu, baiklah, kita akan melakukan perang tanding Tetapi jangankah sangka bahwa aku sekarang adalah hantu bertangan api yang ada di goa wapablan itu Aku sekarang mampu meremas kau menjadi debu Marilah kita coba jawab kuranti, tetapi baiklah kita mengadakan persetujuan Orang-orang kita masing-masing harus berkumpul di satu pihak, agar tidak terjadi kecurangan selama kita berdua bertempur Mereka hanya boleh menonton, dan tidak berbuat apa-apa Jika seorang saja dari antara mereka melanggar peraturan, maka persetujuan kita batal, dan anak buahmu akan tumpas sama sekali di sini Persetan terdengar hantu bertangan api itu menggeram kemarahannya hampir tidak dapat dikendalikannya lagi Sehingga hampir saja ia langsung meloncat menyerangnya sebelum peraturan yang dikehendaki oleh puranti dipenuhinya Nah, marilah kita atur bersama-sama, biarlah orang-orangmu berdiri di satu pihak dan orang-orang sambisari di pihak yang lain Hantu bertangan api yang terpaksa menahan dirinya itu pun kemudian berteriak, penuhi aturan yang dibuatnya Tetapi kalian akan segera menguasai orang-orang sambisari, karena aku akan segera membunuh gadis liar itu Kalian dapat berbuat apa saja atas orang-orang sambisari Membunuh, mencincang atau memotong tangan atau kakinya tanpa membunuhnya Apa saja Dan aku akan berbuat serupa terhadap adik pikatan itu Ia pun agaknya seorang gadis liar seperti puranti ini Jangan menyakiti hatiku jawab puranti biarlah kita bertanding Jangan memaki-maki seperti itu Jika aku tidak berhasil mengendalikan diri, maka kau akan terbunuh segera sebelum kita sempat mengatur orang kita masing-masing Lakukan, ayo lakukan Aku bukan sebangsa orang berhati ilalang yang mudah terbakar Aku masih dapat berpikir dengan baik Karena itu, biarlah mereka mengatur diri Jawaban puranti itu benar-benar telah mempengaruhi keadaan Seakan-akan kata-katanya itu penuh dengan persona yang tidak terlawan Karena itu, maka berangsur-angsur orang-orang hantu bertangan api Dan orang-orang sambisari itu pun berkumpul di pihaknya masing-masing Di antara mereka adalah arna yang akan dipergunakan oleh puranti untuk berperang tanding melawan hantu bertangan api itu Sejenak kemudian maka tampaklah bahwa jumlah keduanya sama sekali tidak seimbang Di pihak sambisari berdiri para berbahu, bekas perampok yang telah merelakan diri untuk menebus kesalahan mereka di masa lalu Anak-anak muda dan di antara mereka terdapat pulau Yatsih dan kedua penjaga regol rumahnya Nah, sekarang perbandingan itu nyata berkata puranti Aku tidak peduli Jumlah tidak begitu berpengaruh bagi orang-orangku Mereka akan dapat membunuh semua orang sambisari dalam sekejap Lakukanlah jika aku sudah mati Persetan Keduanya pun kemudian saling berhadapan di arna yang dipagari oleh orang-orang sambisari Dan para perampok anak buah hantu bertangan api di atas pasir tepian kali kuning Sekali puranti sempat menengadahkan wajahnya Dilihatnya betapa manisnya bulan tersenyum di langit yang biru bersih Di antara sehelai mega yang hanyut dalam arus angin yang lembut Sesaat kemudian, gadis itu sudah berdiri dengan teguhnya berhadapan dengan hantu bertangan api Sejenak tepian kali kuning dicengkam oleh ketegangan Wiat sih kadang-kadang hampir tidak dapat menahan dirinya lagi Ia pun disentuh oleh perasaan marah dan harga diri yang kadang-kadang sulit untuk dikendalikannya Rasa-rasanya ialah yang ingin berdiri di arna itu berhadapan dengan hantu bertangan api Tetapi bagaimanapun juga ada ikatan yang lain antara puranti dan wiat sih Meskipun hubungan mereka sehari-hari seperti dua orang kakak beradik Bahkan mereka tidak pernah menamakan diri mereka guru dan murid Namun hubungan serupa itu sebenarnya memang ada Wiat sih tidak akan dapat melepaskan pengakuan bahwa Puranti lah gurunya yang pertama-tama membentuknya menjadi seorang yang memiliki kemampuan olahkanuragan seperti sekarang Meskipun kemudian Kiai Pucang Tunggal lah yang telah mematangkannya Puranti berkata hantu bertangan api Kau ternyata sudah pasrah diri untuk mati Aku mendendamu rangkap seribu Kau sudah ikut campur di dalam perkelahian yang menentukan di Gua Wapabelan Sekarang kau pula lah yang telah mengganggu rencanaku terhadap pikatan dan bendungan ini Lalu apakah yang dapat kau lakukan terhadap seseorang yang kau dendam rangkap seribu? Apakah ada bedanya dengan orang yang kau dendam hanya rangkap sepuluh? Persetan jawab hantu bertangan api Kau membuat kami gerombolan hantu bertangan api seluruhnya tidak saja kehilangan Tetapi kau sudah membuat kami sakit dan malu Itulah yang akan kami lakukan sekarang ini Kami akan membuat kau sakit dan malu Kami dapat membuat kau malu dengan seribu kera di hadapan sekian banyak orang Justru karena kau seorang perempuan Terasa bulu-bulu di tubuh Puranti meremang Seperti juga Wiatsi Ternyata mereka adalah gadis yang utuh Yang dapat disentuh oleh perasaan ngeri mendengar ancaman serupa itu Karena Puranti dan Wiatsi dapat membayangkan seribu kera yang akan ditempuh itu Justru karena mereka adalah perempuan Sedang perampok itu tentu tidak akan tahu malu apapun yang akan mereka lakukan Jangan menyesal teriak hantu bertangan api Aku sudah terlanjur memutuskan Membuat kau sakit dan malu sebelum kau aku bunuh di sini dengan caraku Puranti menggeretakan giginya untuk mengusir perasaan ke gadisannya Bahkan kemudian ia pun menggeram sambil menjawab Apapun yang akan kau lakukan hantu bertangan api Aku sudah siap Bagus, aku akan segera mulai Puranti menarik nafas dalam-dalam Seperti yang dikatakan oleh ayahnya, hantu bertangan api ternyata memiliki sepasang senjata di kedua belah lambungnya Jika ia berhadapan dengan pikatan, ia ingin mempergunakan dua senjata itu untuk menekan dan membingungkannya Karena pikatan hanya memiliki sebelah tangan berkata Puranti di dalam hatinya Bersiaplah teriak hantu bertangan api Puranti pun segera bersiap Karena hantu bertangan api masih belum menarik senjatanya Maka ia pun masih belum menyentuh hulu pedangnya Sejenak mereka berhadapan, ketika hantu bertangan api bergeser selangkah Puranti justru menekuk lututnya sedikit Ia menghadap langsung kepada hantu bertangan api itu sambil menyelangkan tangan ke dadanya Hantu bertangan api memandangnya sejenak Namun betapa sikap itu telah mendebarkan jantungnya Karena ia sadar, bahwa sikap itu adalah sikap seseorang yang percaya kepada diri sendiri tanpa menyombongkan dirinya Namun hantu bertangan api itu tidak ingin terpengaruh Tiba-tiba saja ia meloncat ke samping namun ketika Puranti sedikit bergeser Tiba-tiba hantu itu langsung menyerang dengan kakinya yang mendatar Tetapi serangan itu bukannya serangan yang sebenarnya Karena ketika Puranti bergeser setapak sambil memiringkan tubuhnya Maka hantu bertangan api itu pun meloncat maju dan melingkar di atas tumitnya Sekejap kemudian kakinya yang lain telah berdiri di atas tanah Sedang kakinya yang lainlah yang menyapu dengan berasnya Sekali lagi Puranti terpaksa menghindar Namun pada bagian pertama dari perkelahian itu Puranti segera menangkap tata gerak dari lawannya di dalam keadaan tertentu Kini hantu bertangan api bukan saja percaya kepada tangannya namun kakinya telah menjadi penting di dalam melahkan huragan Suatu perkembangan yang berbahaya desis Puranti di dalam hatinya Karena dengan demikian maka namanya akan menjadi lengkap Hantu bertangan dan berkaki api Sementara itu, maka perkelahian itu pun menjadi semakin lama semakin dasyat Keduanya ternyata memiliki kelincahan yang sama sekali tidak masuk akal Karena itulah, maka orang-orang sambisari memperhatikan perkelahian itu dengan hati yang berdebar-debar Bahkan ada di antara mereka yang sama sekali tidak mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi di arna itu Dengan nafsu yang membakar isi dadanya, hantu bertangan api selalu mencoba untuk mendesak lawannya dan segera mengalahkannya Namun ternyata ia tidak berhasil sama sekali Bahkan semakin lama tampak bahwa di dalam perkelahian tanpa senjata itu, Puranti memiliki beberapa kelebihan Gadis itu ternyata lebih lincah dan cekatan Meskipun ayunan serangannya tidak sekuat hantu bertangan api Namun Purantilah yang telah berhasil menyentuh tubuh lawannya Sedangkan hantu bertangan api sama sekali belum berhasil mengenai lawannya dan apalagi menyakitinya Puranti sadar bahwa sentuhan tangan orang yang menamakan diri hantu bertangan api itu tentu mempunyai akibat yang berbahaya Karena itulah maka ia berusaha agar ia sejauh mungkin menghindarinya atau berusaha sedikit mungkin dikenainya Namun seperti yang diperhitungkannya ia akan dapat melampaui kecepatan bergerak hantu bertangan api Meskipun dengan pukulan-pukulan yang tidak mematikan Namun yang satu dua kali itu, lambat laun terasa juga mengganggu sekali bagi hantu bertangan api Bahkan sekali-sekali terasa pukulan Puranti yang agak menggetarkan tubuhnya Jika ia selalu berhasil dengan caranya, maka lambat laun akulah yang akan mati di tepian ini Berkata hantu bertangan api itu di dalam hatinya Karena itulah, maka ia bertekad untuk segera memaksakan kemenangan atas lawannya Yang disebutnya sebagai seorang gadis liar Tetapi usahanya itu sia-sia Bahkan kemudian hantu itu sadar bahwa ia akan kehilangan banyak tenaga dan pernafasannya akan segera terganggu Gila teriak hantu itu, kau ternyata mampu menyempurnakan ilmumu Seperti yang kau lihat sahut Puranti Tetapi kau tidak akan terlepas dari tanganku dan tangan anak buahku Lihatlah, mereka memandangmu seperti memandang buah yang mulai masak Curang teriak Puranti Hantu bertangan api yang mula-mula menjadi bingung Kini menemukan senjata tambahan yang baik Katanya, mereka belum pernah melihat seorang gadis yang berloncat-loncatan seperti kau tanpa menghiraukan letak pakaianmu Dan itu bagi mereka adalah tontonan yang menarik sekali Diam, diam bentak Puranti pula Ternyata kau tidak jantan hantu bertangan api Kau mempergunakan care yang tidak termasuk dalam tata bela diri Bukan caranya dalam melahkan huragan Hantu bertangan api merasa bahwa ia berhasil Karena itu maka ia melanjutkan, teruslah berkelahi dengan care itu Puranti Gila Wiatsih pun telah mengumpat Karena ia mengerti perasaan yang mengganggu Puranti Ternyata hantu bertangan api Ternyata hantu bertangan api bukan seorang yang berani menghadapi lawannya Sebagaimana aku duga Ternyata ia tidak lebih dari seorang anak muda cengeng yang jatuh cinta kepada seorang gadis Tetapi tidak ditanggapi Sehingga dengan susah payah mencari kelemahan Dan kelemahan yang ada padanya Wiatsih berhenti sejenak Lalu, hi, hantu bertangan api yang perkasa Kenapa kau tidak meloncat surut sejauh-jauhnya Kemudian berkidung lagu Asmaradana saja Kata-kata Wiatsih itu ternyata lebih tajam dari ujung pedang yang menusuk jantung Betapa kemarahan melonjak di dalam dada hantu bertangan api itu Sehingga ia berteriak, tutup mulutmu Setelah aku menyelesaikan puranti Kau akan mengalami nasib yang lebih jelek Apakah kau juga akan menganjurkan anak buahmu Melihat aku meloncat-loncat seperti puranti dan kemudian menyorakinya Gila, ternyata kau lebih gila dari puranti Wiatsih tidak menjawab Kini ia melihat bahwa perkelahian itu sudah mapan pada keadaannya yang wajar Puranti ternyata sudah berhasil mengatasi gangguan perasaannya sebagai seorang gadis Apalagi hantu bertangan api yang marah kepada Wiatsih Tidak lagi sempat mempergunakan caranya untuk melemahkan perlawanan puranti Karena itu maka perkelahian itu pun menjadi semakin seru Setiap kali serangan hantu bertangan api yang garang Sama sekali tidak berhasil menyentuh lawannya Bahkan tangan puranti lah yang semakin sering berhasil menyentuh hantu bertangan api Justru di tempat-tempat yang berbahaya Akhirnya hantu bertangan api tidak telatan lagi Ia harus melihat kenyataan bahwa usahanya meningkatkan dirinya selama ini Masih belum berhasil melampaui kemampuan dan kecepatan gerak gadis yang dianggapnya sebagai gadis liar itu Aku tidak boleh membiarkan diriku kehabisan nafas Berkata hantu bertangan api itu kepada diri sendiri Karena itu sebaiknya aku merujukan bahwa sebenarnya di dalam usahaku meningkatkan dan menyempurnakan diriku Terutama pada kemampuanku menggunakan senjata Karena itulah, maka hantu bertangan api itu pun kemudian meloncat surut beberapa langkah sambil berkata Bagus Puranti, kau masih tetap lincah Tetapi supaya kerjaku lekas selesai aku ingin melihat apakah kau mampu juga bermain pedang Puranti tertegun sejenak ia melihat kedua tangan hantu bertangan api itu sudah bersilang menggenggam kedua hulu pedangnya Kau ingin menyelesaikan perkelahian ini dengan senjata bertanya Puranti Sebenarnya aku ingin menangkapmu hidup-hidup, kemudian aku akan melakukan rencanaku Tetapi agaknya kau memang mempunyai bekal untuk menyombongkan dirimu Sehingga aku mengambil keputusan untuk menangkapmu dengan Caroline meskipun aku terpaksa melukaimu Puranti memandang hantu bertangan api itu dengan tajamnya Ternyata hatinya benar-benar telah terbakar melihat sikap dan kata-kata hantu bertangan api yang menyakitkan hati itu Puranti berkata hantu bertangan api, aku tidak yakin bahwa kau juga berhasil meningkatkan dirimu di dalam olah senjata Itulah sebabnya aku tidak segera mempergunakan pedangku Karena sebenarnya aku tidak ingin menyentuh kulitmu dengan ujung pedang Tetapi karena ternyata kau keras kepala, maka aku terpaksa melukaimu sebelum menghukumu Jangan banyak bicara gerampuranti, kalau kau ingin mempergunakan senjata cepat pergunakan Meta hantu bertangan api rasa-rasanya menjadi menyala Dengan serta merta ia menarik kedua pedangnya bersama-sama Sambil mengacukan pedangnya ia mengeram, berdoa lah untuk yang terakhir kali Puranti Puranti memandang kedua ujung pedang hantu bertangan api Ayahnya juga mengatakan bahwa hantu bertangan api itu telah berusaha untuk menyempurnakan ilmu pedang rangkap Ia memang benar-benar telah mempersiapkan diri untuk melawan pikatan justru karena pikatan hanya bertangan sebelah Dengan pedang rangkap hantu bertangan api ingin membuat pikatan menjadi bingung dan tidak dapat melawan kedua pedangnya dengan sebaik-baiknya Tetapi ternyata yang dihadapinya kini bukan pikatan, tetapi Puranti, yang pada beberapa saat yang lampau memiliki kemampuan melampaui kemampuan pikatan Tetapi kini hantu bertangan api tidak mempunyai pilihan lain, lah memang harus menghadapi Puranti yang tidak disangka-sangkanya berada di tempat itu Bersiaplah berkata hantu bertangan api, kau sedang menghadapi saat terakhir dari hidupmu Puranti tidak menyaut Ditatapnya wajah hantu bertangan api yang bagaikan menyala itu Namun ia sendiri masih berusaha untuk mengendapkan hatinya, meskipun rasa-rasanya bagaikan mendidih Aku sudah menyetujui rencana ayah berkata Puranti di dalam hatinya Dan rencana itulah yang sebenarnya telah menahan hatinya Cepat bentak hantu bertangan api, aku bukan orang yang dapat sabar menunggu Jika aku sudah siap untuk membunuh maka meskipun kau tidak bersenjata aku akan tetap membunuhmu Puranti tidak menyaut Tetapi tangannya pun kemudian bergerak merabah hulu pedangnya Sambil memandang kedua ujung pedang hantu bertangan api yang teracu kepadanya Puranti menarik pedangnya perlahan-lahan Kemudian tangan kirinya pun menggenggam sebuah pisau belati panjang Dengan kedua senjatanya itu ia telah siap melawan sepasang pedang hantu bertangan api Hem hantu bertangan api menggeram, kau sudah bersiap dengan sepasang senjata Aku sudah tahu bahwa kau mencoba memperdalam penggunaan senjata rangkap untuk melawan pikatan yang cacat sebelah tangannya Benar-benar suatu carry yang licik Persetan jawab hantu bertangan api, ternyata sebelum aku membunuh pikatan aku harus mencincangmu lebih dahulu Puranti tidak menjawab, tetapi ia sudah siap menghadapi segala kemungkinan Demikianlah sejenak kemudian hantu bertangan api yang sedang marah, segera meloncat menyerang Kedua senjatanya segera bergerak Yang sebelah terayun mendatar, sedang yang lain mematuk lurus ke dada Puranti Tetapi Puranti memang sudah bersiap menghadapi serangan itu Dengan lincahnya ia bergeser Senjata hantu bertangan api, kemudian dengan pisau belati panjangnya ia memukul pedang yang terjulur lurus ke dadanya Sehingga arah senjata itu pun berkisar dan sama sekali tidak menyentuh tubuhnya Namun sejenak kemudian serangan hantu bertangan api itu pun datang pula susul menyusul seperti banjir bandang di kali kuning Sepasang senjatanya itu berputaran memingungkan seakan-akan tanpa arah Bahkan kemudian sepasang pedang itu bagaikan gumpalan awan yang kekuning-kuningan memantulkan cahaya Setiap bulan bulat bergulung-gulung siap menelan Puranti dengan sepasang senjatanya pula Setiap orang yang menyaksikan perkelahian itu menjadi berdebar-debar Ternyata bahwa hantu bertangan api benar-benar mampu mempergunakan sepasang senjata dengan baik Sehingga karena itulah maka Puranti menjadi selalu terdesak karenanya Setiap kali Puranti harus berloncatan menjauh Sekali-kali ia berhasil menangkis serangan beruntun dari hantu bertangan api itu Namun kemudian ia harus bergeser surut Hantu bertangan api semakin lama menjadi semakin yakin Bahwa dengan senjata rangkapnya ia akan berhasil mendesak Puranti dan bahkan akan menguasainya Karena itu maka katanya kemudian nah, sekarang kau baru mengenal siapakah hantu bertangan api yang sesungguhnya Kau tentu tidak akan dapat berbuat banyak menghadapi ilmu pedang rangkapku Aku sudah berlatih begitu lama dan sempurna Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang dapat melawan sepasang pedangku Kau tidak dan apalagi pikatan yang bertangan sebelah itu Jangan sombong, jawab Puranti, kau masih belum berhasil mengalahkan aku Sebentar lagi aku memang tidak akan segera membunuhmu Aku ingin membuatmu yakin lebih dahulu Kemudian membuatmu tidak berdaya Karena aku sudah berjanji untuk membuatmu sakit dan malu sebelum kau mati Jika kau kalah, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat melawan aku Pikatan juga tidak Tetapi jangan sebut-sebut nama pikatan berkata Puranti kau tidak pantas melawannya Jika kau bangga dengan kemajuanmu yang tidak berarti ini Maka pikatan sekarang benar-benar orang yang lain dari pikatan waktu itu Meskipun ia cacat tangan kanannya Namun dengan tangan kirinya ia dapat membunuhmu tanpa perlawanan yang berarti Bohong, bohong teriak hantu bertangan api Lalu, jika ia mampu berbuat demikian, ia tentu akan datang hari ini Hari terakhir yang sudah aku janjikan Ia tidak akan datang kemari Karena ia seorang pengecut Tidak, ia sama sekali bukan pengecut Kenapa ia tidak mau datang? Terasa sesuatu bergetar di dada Puranti Namun betapapun beratnya, ia berkata sambil sekilas memandang Wiat Sih Pikatan tidak tahu kalau kau ada di sini Hisu jenak wajah hantu bertangan api menjadi merah membara Ketegangan di hatinya bagaikan melonjak sehingga hampir di luar sadarnya ia meloncat surut Ternyata bukan hantu bertangan api itu sajalah yang terkejut Orang-orang sambisari pun terkejut mendengar kata-kata Puranti itu Sejenak mereka saling berpandangan Sedang kidemang memandang kesambi dengan sorot metu yang dipenuhi oleh keraguan-keraguan Aneh desis kesambi, aku sudah bertemu langsung dengan pikatan Ia tentu tahu Tidak mungkin bahwa pikatan tidak mengetahuinya Dalam pada itu Puranti berkata selanjutnya Sebenarnya lah bahwa Wiat Sih tidak pernah mengatakan kepada pikatan Gila, kalian benar-benar gila Jangan berteriak begitu keras hantu bertangan api Kami sudah berbuat sebaik-baiknya buat kepentinganmu Jika Wiat Sih mengatakannya kepada pikatan Maka umurmu sudah akan diselesaikannya kemarin Seketika pada saat ia mengetahuinya Lalu apa yang kau kerjakan berdua? Kalian benar-benar gadis binal Wiat Sih tidak mengatakan kepada pikatan Karena sebenarnya aku ingin mengetahui apakah hantu bertangan api Kini benar-benar sudah mampu melawan pikatan Setan hantu bertangan api menggeram Kemarahannya benar-benar tidak dapat dikendalikannya lagi Sehingga dengan garangnya ia meloncat menyerang Seperti badai yang melanda tebing pegunungan Sekali lagi Puranti harus bertahan dengan susah payah Setiap kali ia terdesak surut Senjata hantu bertangan api itu benar-benar berbahaya Kedua senjata di kedua tangannya itu Bagaikan berubah menjadi berpuluh-puluh pucuk senjata Puranti yang terdesak itu semakin lama menjadi semakin jauh surut Bahkan semakin lama semakin dekat dengan tebing kali kuning Sehingga pada suatu saat Puranti benar-benar telah terdesak Sehingga punggungnya menyentuh tebing padas Nah geram hantu bertangan api kemudian Apakah kau akan lari? Kau sudah terjepit sekarang Dan kau harus mengalami sakit dan malu di tepian ini Puranti tidak menjawab Tetapi sorot matanya bagaikan membayangkan hatinya yang putus asa Sekali-kali dipandanginya Wiat Sih yang berdiri di kejauhan dengan termangu-mangu Beberapa langkah ia bergeser Tetapi orang-orang hantu bertangan api pun bergerak pula untuk apabila perlu menghalanginya Namun ternyata bukan hanya Wiat Sih yang bergeser Para penjaga rego rumah pun bergerak pula diikuti oleh para bebahu Tetapi mereka pun segera berhenti ketika Wiat Sih pun berhenti pula Hi orang-orang sambisari teriak hantu bertangan api Inikah orang yang kau harapkan? Inikah orang yang kau sangka dapat melindungi kalian? Ia akan segera mengalami nasibnya yang buruk Sakit dan malu di tepian kali kuning sebelum ia akan mati terbunuh Tidak seorang pun yang menyaut Dalam pada itu Puranti berdiri tegak melekat tebing Senjatanya masih tetap di dalam genggamannya Pedang di tangan kita dan pisau belati panjangnya di tangan kiri Namun ia tidak dapat lagi melangkah surut Karena punggungnya sudah menyentuh tebing Hantu bertangan api berdiri beberapa langkah di hadapannya dengan sepasang pedangnya Sambil mengacungkan kedua senjatanya ia tertawa sambil berkata Puranti sekarang cobalah menyombongkan dirimu Apakah arti sepasang pedangmu yang masih bersilang di dada itu? Jika kau masih berkeras kepala Maka aku dapat mengambil semua tindakan yang aku ingin Dari yang paling kasar secara jasmania sampai yang paling kasar secara rohaniah Kau mengerti maksudku? Puranti sama sekali tidak menjawab Tetapi sepasang senjatanya masih tetap bersilang Kakinya masih juga merenggang Dan lututnya masih ditekutnya sedikit Kau memang seorang gadis yang binal berkata Hantu bertangan api disela-sela suara tertawanya Tetapi sebenarnya gadis yang binal sangat menarik perhatian Huh, sekarang lepaskan senjatamu Lemparkan jauh-jauh daripadamu Dan kau akan mendapat sedikit keringanan hukuman Puranti sama sekali tidak bergerak Cepat teriak hantu bertangan api Puranti masih tetap termangu-mangu Cepat lemparkan senjatamu Puranti menarik nafas dalam-dalam Dan tiba-tiba saja kedua tangannya yang memegang sepasang senjatanya yang bersilah itu pun mengendor Dan semua metu yang memandang menjadi tegang Bagus! Lepaskan! Kau sudah membantu aku mengurangi kesibukanku malam ini Tetapi kau belum mengalahkan pikatan tiba-tiba terdengar suara Puranti Aku akan membunuhnya setelah aku menyelesaikanmu Kau tidak akan dapat membunuhnya Jika kau masih tetap akan membunuhku Maka kau akan mendapat pembalasan daripadanya Aku tidak peduli Aku memang ingin memanggilnya Puranti termangu-mangu sejenak Dipandanginya wajah hantu bertangan api itu Tetapi itu telah dicengkam oleh ketegangan yang memuncak Semua orang memperhatikan apa yang akan terjadi kemudian Di dalam cahaya bulan bulat Mereka melihat Puranti berdiri melekat tebing dengan sepasang senjatanya yang sudah mulai merunduk Sedang hantu bertangan api masih berdiri dengan garangnya sambil menggenggam sepasang pedangnya Dalam ketegangan itu, yang terdengar hanyalah gemerci aliran kali kuning Di kejauhan terdengar bunyi bilalang yang berderik dengan irama yang teratur Puranti masih sempat memperhatikan suara bilalang itu Setiap kali ia menarik nafas dalam-dalam Dan tiba-tiba saja ia berkata Hantu bertangan api Kau menang Tetapi ternyata bahwa aku bukan orang terkuat di perguruanku Pada suatu saat kau akan berhadapan dengan pikatan Aku siap setiap saat Ternyata ia tidak berani datang malam ini Sudah aku katakan Ia tidak mengerti bahwa kau ada di sini sekarang Jika kau akan membunuhku Lakukanlah Hantu bertangan api memandang Puranti dengan sorot mecah hantunya Namun tiba-tiba ia berteriak Kau akan mengalami sakit dan malu Aku tidak akan segera membunuhmu Aku berharap bahwa pikatan akan mendengar dari siapapun Bahwa seorang saudara seperguruannya mengalami nasib yang sangat jelek di tepian ini Mudah-mudahan ia masih tetap seorang laki-laki dan berani menghadapi hantu bertangan api Jika ia mendengar tentu ia akan datang Persetan Bersiaplah untuk menerima hukumanmu Lepaskan senjata mu Cepat Kau tentu akan dihukum pula olah pikatan Persetan Aku memang menantangnya Aku memang menunggunya di sini Kau dengar Jika ia memang seorang laki-laki Maka ia tentu akan datang Cepat lepaskan senjata mu Suasana yang tegang itu menjadi semakin tegang Dan hantu bertangan api itu berteriak kepada orang-orangnya Nah, kalian akan mendapat kesempatan sekarang Berbuatlah sesuatu untuk melepaskan sakit hati terhadap puranti Ia adalah sebab kematian kakaku Dan karena itulah maka hukumannya harus ditanggungnya Anak buah hantu bertangan api menjadi ragu-ragu Namun mereka mendengar hantu itu berteriak Cepat Aku sudah memenangkan perkelahian ini Kalian dapat berbuat apa saja Bukan saja atas puranti Tetapi atas semua orang sambisari Termasuk wiatsi Tetapi selesaikan dahulu gadis liar ini Tiba-tiba seseorang dari anak buahnya bertanya Apa yang dapat kami lakukan atasnya? Sekehendak mula Apa saja yang akan kau lakukan untuk membalas sakit dan malu? Beberapa orang mulai bergerak Namun dalam pada itu wiatsi pun melangkah maju tanpa sesadarnya Kau tidak boleh ikut campur wiatsi Kami sudah mengucapkan janji sebelum kita bertempur Jangan berbuat bodoh Yang akan menjerumuskan kau Kedalam keadaan yang serupa dengan puranti Ketegangan di tepian itu menjadi semakin memuncak Ketika beberapa orang pengiring hantu bertangan api itu Sudah mulai bergerak maju Semua orang bagaikan terhenyak membeku di tempatnya Sedang puranti sendiri sama sekali tidak bergeser Meskipun sepasang senjatanya yang merunduk masih tetap digenggamnya Dalam pada itu, selagi setiap dada dicengkam oleh ketegangan yang memuncak Selagi setiap jantung bergejolak oleh kecemasan yang tiada taranya Tiba-tiba saja tepian itu telah digetarkan oleh suara seseorang dari atas tanggul kali kuning Suara yang untuk beberapa lamanya melingkar-lingkar bagaikan gema yang dilontarkan dari segala arah Berhenti Berhentilah kalian, jangan dekati gadis itu Suara itu menggelegar di atas setiap kepala dan rasa-rasanya bergulung-gulung di setiap dada Setiap kepala pun kemudian berpaling ke atas tanggul Dengan dada yang berdebaran mereka melihat sesosok tubuh yang berdiri dengan tegapnya Di bawah cahaya bulan purnama yang sedang mengambang di langit Di tangan kirinya digenggamnya sehelai pedang yang melampaui pedang kebanyakan Kakang pikatan wiat si berdesis Hatinya terasa terguncang melihat bayangan di atas tanggul itu sehingga di luar sadarnya Terasa matanya menjadi panas dan basah Kau datang kakang tetapi tidak seorang pun yang mendengar kata-katanya selain dirinya sendiri Dalam pada itu, Puranti pun menundukkan kepalanya Ia tidak mau melihat bayangan yang berdiri di atas tebing itu Kau hanya berani melawan perempuan cengeng Hantu bertangan api berkata bayangan di atas tebing itu Inilah pikatan jika kau memang laki-laki Ayo, kita berhadapan sebagai laki-laki Dada hantu bertangan api pun bergetar dengan dasyatnya kehadiran pikatan Yang justru tidak disangka-sangka itu membuatnya agak bingung sesaat Namun kemudian ia pun menyahut dengan nada yang berat, pengecut Aku kira kau tidak berani datang pikatan Aku sudah jemuh menunggumu Dan malam ini adalah malam terakhir yang aku berikan kepadamu Jika kau tidak datang, maka aku akan mengambil sikap sesuai dengan watak dan tabiatku Aku tidak peduli jawab pikatan Lalu, aku sama sekali tidak terikat dengan kepentinganmu dan kepentingan siapa saja Jika kau tidak datang, maka aku akan merusak bendungan ini Menuntut korban berlipat ganda atas orang-orang sambisari Termasuk puranti dan wilyat sih Aku tidak peduli Aku tidak ada persoalan dan ikatan dengan siapapun Jika aku datang ke tepian ini karena aku ingin datang Jika kau mau membunuh dan merusak bendungan itu adalah urusanmu Aku sama sekali tidak berkepentingan Hantu bertangan api mengerutkan keningnya Dan pikatan berkata selanjutnya Hantu bertangan api, aku datang saat ini karena aku ingin datang Itulah soalnya, sudah aku katakan aku tidak mempunyai sangkut paut dengan siapapun Hantu bertangan api mengeram Katanya, kesombonganmu benar-benar menjulang sampai ke langit Baik, baik Apapun persoalannya, sekarang kau sudah ada di sini Marilah kita membuat perhitungan atas kekalahan kami di goa wapablan itu Aku sudah mengalahkan gadis binal ini Dan hampir saja aku menjatuhkan hukuman atasnya Tetapi karena kehadiranmu, semuanya dapat ditunda Aku memang hanya memerlukan kau Atau tidak ada sangkut pautnya dengan bendungan dan kedua gadis liar itu Jangankah sebut-sebut lagi orang lain Di sini kita berdua Aku dan kau Hanya itu Bagus, apakah kau akan turun ke tepian Atau aku yang harus memanjat tebing bertanya hantu yang menjadi semakin marah Pikatan tidak menjawab Ia melangkah maju dan berdiri tepat di bibir tebing kali kuning Tiba-tiba saja ia menuruni tebing itu dengan caranya Ia sama sekali tidak bergeser selangkah demi selangkah pada tebing berbatu padas itu Tetapi ia begitu saja meloncat dari atas tanggul langsung ke tepian berpasir Seperti seekor burung yang terbang dan kemudian hinggap di atas sebatang dahan Setiap orang yang melihat caranya menuruni tebing itu menjadi berdebar-debar Bahkan hantu bertangan api pun mengerutkan keningnya Namun ketika tampak olehnya pedang pikatan digenggamnya dengan tangan kiri Maka hantu itu pun menjadi berbesar hati Puranti yang bertangan rangkap itu sama sekali tidak berhasil melawan aku Apalagi pikatan yang bertangan sebelah katanya di dalam hati Marilah hantu yang mudoh berkata pikatan, kita membuat perhitungan Aku tidak peduli alasan apapun yang akan kau kemukakan Bagiku, aku ingin berkelahi, itu saja Tidak ada persoalan-persoalan lain Puranti yang mendengar kata-kata pikatan itu menarik nafas dalam-dalam Di saat-saat yang gawat, pikatan masih tetap pikatan yang sombong dan merasa dirinya hidup sendiri di dunia ini Menghadapi persoalan yang paling sulit yang sebenarnya telah dibuatnya sendiri pula Dalam pada itu hantu bertangan api mengeram Darahnya bagaikan mendidih Dengan garangnya ia berkata, apapun yang kau katakan, aku pun tidak peduli Aku pun berpijak pada kepentinganku Nah sekarang bersiaplah pikatan Pikatan tidak menjawab Ia maju selangkah Sementara beberapa orang tanpa menyadarinya telah melingkari kedua orang yang akan berperang tanding itu Orang-orang hantu bertangan api yang terpesona itu pun telah tidak menghiraukan lagi puranti yang telah melangkah mendekati dan berdiri di samping liat si Di tangannya masih tergenggam sepasang senjata Dengan jantung yang berdebar-debar di luar sadarnya, puranti memandang pikatan hampir tanpa berkedip Ternyata di balik kesombongannya, masih juga terbersih sesuatu yang memaksanya untuk datang ke tepian Ternyata bahwa pikatan masih juga tidak sampai hati melepaskan seorang perempuan untuk mati oleh hantu bertangan api Dan di saat yang paling gawat baginya, pikatan telah menyatakan kehadirannya di tepian ini Dada puranti menjadi semakin berdebar-debar Pikatan yang kemudian berdiri tegak bagaikan sebongkah batu karang itu, bagi puranti merupakan seorang laki-laki yang paling jantan di muka bumi Tubuhnya yang tegap, tatapan matanya yang tetap dan tajam hatinya yang keras dan tentu di dalam walah kanuragan pun pikatan adalah laki-laki yang dapat dibanggakan Tidak, tidak tiba-tiba saja puranti berusaha untuk mengelak Ia sudah menghina aku, dan aku harus menghina diriku sendiri Namun bagaimanapun juga ia tidak dapat ingkar, bahwa ia menjadi cemas melihat kedua orang itu sudah mempersiapkan diri untuk berkelahi Hantu bertangan api yang marah itu pun sudah siap dengan sepasang pedangnya Setiap kali pedangnya bergerak, maka ia menjadi semakin yakin, bahwa kelumpuhan tangan kanan pikatan, tidak akan dapat ditebus dengan kemampuannya menggerakkan pedang dengan tangan kirinya Dengan kedua belah tanganmu kau tidak akan dapat mengalahkan aku sekarang, pikatan, apalagi dengan sebelah tanganmu Tutup mulutmu sentuhan atas cacinya itu membuat pikatan semakin marah, kau jangan menyebut cacat seseorang Kau sendiri memiliki cacat yang tiada taranya Bukan saja cacat jasmaniah, tetapi cacat rohaniah Kau takut melihat kenyataanmu hantu bertangan api itu tiba-tiba tertawa Tetapi suara tertawanya itu pun segera terputus ketika pikatan mengayunkan pedangnya Hanya sekedar mengayunkannya saja tanpa diarahkan kepada lawannya Namun ternyata desing pedang itu telah menggutarkan dada hantu bertangan api Bukan saja hantu bertangan api, tetapi baik puranti maupun wiatsih menjadi berdebar-debar juga Mereka tidak dapat menjajagi kemampuan yang sebenarnya dari kekuatan tangan kiri pikatan Puranti memang sering melihat pikatan berlatih, tetapi sekedar dari kejauhan Sehingga ia tidak dapat menilai dengan pasti, kekuatan anak muda itu yang sebenarnya Ternyata kini pikatan telah menunjukkan kekuatannya yang meskipun belum sepenuhnya Tetapi telah menggetarkan setiap jantung orang yang melihatnya Hantu bertangan api berkata pikatan, marilah kita segera mulai Mumpung bulan bulat Lihat, bulan mulai berkalang Dan itu adalah pertanda bahwa di tepian ini akan ada sesosok mayat terkapar Aku atau kau, hantu bertangan api menggeram Selangkah lagi ia mendekat Ia sudah memperhitungkan masak-masak, bahwa kelemahan pikatan ada di bagian kanan, karena tangan kanannya yang lumpuh Dengan demikian maka serangan-serangannya justru harus dititik beratkan pada bagian kanan itu Sejenak kemudian tepian itu sekali lagi dicengkam oleh sepi yang tegang Di antara beberapa orang yang berdiri tegang Dua orang yang menggenggam senjata saling berhadapan dalam nada kemarahan yang meluap-luap Hantu bertangan api yang telah dibakar nafsunya yang hampir meledakan dadanya itu pun maju semakin mendekat Pedangnya mulai bergerak-gerak dan sejenak kemudian Dengan derasnya ia meloncat maju sambil menjulurkan pedangnya langsung ke dada pikatan Tetapi pikatan sudah mempersiapkan diri Dengan tangkasnya ia bergeser dan menangkis serangan pedang di tangan kanan dan memukulnya ke samping tubuhnya Namun dengan demikian bagian kanan tubuhnya menjadi terbuka, justru karena tangan kanannya yang cacat Dengan tangkasnya hantu bertangan api itu menyerang dengan tangan kirinya, mendatar menembus kekosongan bagian kanan tubuh pikatan Namun hal yang demikian itu memang sudah diperhitungkan pula oleh pikatan Sekali lagi ia bergeser dan melingkar sehingga pedang hantu bertangan api sama sekali tidak menyentuhnya Di saat berikutnya pikatan tidak membiarkan dirinya untuk selalu diserang Sesaat kemudian maka dengan garangnya ia pun berganti menyerang Bukan saja kecepatannya bergerak yang mengagumkan orang-orang yang menyaksikannya Tetapi ternyata bahwa tenaga pikatan itu pun tiada terduga kuatnya Setiap sentuhan senjata, terasa tangan hantu bertangan api itu bergetar Tetapi hantu bertangan api selalu mempergunakan kelemahan tangan kanan pikatan Serangannya datang beruntun seperti banjir Sekali-sekali ia memandang senjata pikatan ke bagian kiri tubuhnya untuk kemudian menyerang dengan dasyat kelambung kanannya Kedua senjata hantu bertangan api itu bagikan segulung awan yang keputih-putihan di dalam kuningnya cahaya bulan purnama yang cerah di langit Namun yang kemudian telah dilingkari oleh cahaya berwarna putih, semakin lama menjadi semakin nyata Bulan berkalang di langit besah wiat sih di dalam hati Seperti yang dikatakan oleh pikatan, maka hampir pasti akan ada kematian di tepian kali kuning Pikatan sendiri atau hantu bertangan api Perkelahian yang terjadi antara kedua laki-laki itu semakin menjadi semakin dasyat Mereka saling menyerang dan saling menghindar Setiap kali terdengar senjata mereka beradu, sepercik bunga api memancar bagaikan menyentuh setiap hati Hantu bertangan api ternyata benar-benar memiliki kemampuan bermain senjata rangkap Dan seperti yang selalu dilakukan, serangannya agak berat di sebelah kanan bagian tubuh pikatan Puranti dan wiat sih yang mengerti kera yang dipergunakan oleh hantu bertangan api menjadi berdebar-debar Mereka pun sadar bahwa kelemahan pikatan itu adalah kelemahan yang berbahaya berhadapan dengan sepasang senjata hantu bertangan api Tetapi seperti orang lain menyadari, maka pikatan adalah orang yang paling mengerti tentang dirinya Justru karena tangan kanannya cacat, maka ia merasa perlu untuk menaruh perhatiannya pada bagian tubuhnya yang lemah itu Dengan demikian, maka sejak pikatan berusaha menempa dirinya, ia memang sudah memperhitungkannya Karena itulah, maka di luar pengetahuan orang lain, latihan-latihan yang dilakukannya selama ini untuk menyempurnakan diri Sebagian memang ditekankan pada kelemahan yang disadarinya itu Ketika ia kemudian bertemu dengan hantu bertangan api, maka pikatan sebenarnya sama sekali sudah tidak terkejut lagi Dengan penuh kesadaran ia sudah memperhitungkan bahwa hantu bertangan api akan menekankan serangan-serangannya pada bagian tubuhnya yang lemah Namun justru karena itulah maka pertahanan pikatan di bagian kanan tubuhnya melampaui perhatiannya yang lebih besar Sejak ia membajakan dirinya Itulah sebabnya, maka setiap usaha hantu bertangan api untuk menembus kelemahan pikatan itu selalu gagal Ia tidak menyangka bahwa gerakan pikatan justru diberatkan pada bagian kanan tubuhnya meskipun ia mempergunakan tangan kirinya Dengan demikian maka perkelahian di antara mereka semakin lama menjadi semakin meningkat Setiap dada mereka yang menyaksikan perkelahian itu pun menjadi berdebar-debar Pasir tepian kali kuning itu bagaikan telah diaduk dengan bajak-bajak raksasa Serangan-serangan mereka yang tidak mengenai sasarannya dan menyentuh batu-batu padas tebing bagaikan meruntuhkan tanggul Sedangkan batu-batu tepian yang tersentuh kaki mereka yang berloncatan itu bagaikan daun-daun kering yang diamuk badai Berterbangan ke segala arah Itulah sebabnya, maka mereka yang mengerumuni perkelahian itu pun dengan sendirinya memencar Mereka tidak ingin kepala mereka terbentur batu-batu yang berterbangan itu Dan pasir yang bertebaran seperti percikan air yang mengeras dalam butiran-butiran yang hitam Demikianlah perkelahian itu benar-benar semakin lama menjadi semakin dasyat Keduanya benar-benar telah mempersiapkan diri masing-masing untuk menghadapi saat-saat yang menentukan ini Namun, beberapa lamanya perkelahian ini sudah berlangsung Hantu bertangan api sama sekali tidak berhasil menembus kelemahan di bagian kanan tubuh pikatan Karena itulah, maka ia harus menyadari bahwa sebenarnya lah bahwa bagian kanan tubuh pikatan tidak merupakan sebuah kelemahan baginya Ternyata bahwa serangannya sama sekali tidak menghasilkan apa-apa Dan kesadaran itulah kemudian yang memaksa hantu bertangan api untuk melepaskan usahanya lewat bagian kanan tubuh pikatan Hantu bertangan api itu pun kemudian memandang pikatan sebagai lawan seutuhnya Keseluruhannya Ia ternyata tidak dapat menganggap cacat tangan kanan pikatan itu sebagai suatu kesempatan Tetapi pikatan ternyata mempunyai caranya sendiri untuk menghadapi sepasang pedangnya Semakin lama maka perkelahian itu pun menjadi semakin cepat Masing-masing telah mengerahkan segenap kemampuan yang mereka miliki Mereka tidak dapat menahan diri lagi sehingga semua kemampuan mereka pun telah tercurah Namun dengan demikian, maka lambat laun, nafas mereka pun mulai mengalir semakin cepat Tangan mereka menjadi basah oleh keringat dan tenaga mereka pun menjadi semakin berkurang Kekuatan yang tiada taranya dari tangan hantu bertangan api dan yang telah berhasil melengkungkan sepotong besi Ternyata tidak mampu menembus kekuatan pikatan yang tidak kalah dasyatnya Yang tampak meloncat adalah bunga-bunga api yang keputih-putihan Dalam saat-saat yang semakin tegang, keduanya sudah tidak begitu tepat lagi mengendalikan senjata masing-masing Serangan-serangan mereka menjadi semakin lemah, namun masih tetap berbahaya Itulah sebabnya, maka keduanya masih harus tetap memeras tenaga betapapun mereka menyadari bahwa tenaga mereka menjadi semakin susut Hantu bertangan api yang dibakar oleh kemarahan yang meluap-luap itu pun tidak melepaskan niatnya sama sekali Ia harus berhasil membunuh pikatan, apapun caranya Dengan segenap kemampuan yang ada ia berusaha untuk membingungkan pikatan dengan sepasang pedangnya Ujung pedangnya yang bagaikan kilat yang berterbangan mengitari tubuh lawannya itu Semakin lama rasa-rasanya memang semakin dekat dengan kulit pikatan Di dalam luapan kemarahan yang tiada taranya, hantu bertangan api masih sempat menghentakkan kemampuan yang ada padanya Dengan sebuah serangan yang tiada terduga-duga Kedua pedangnya bergerak bersama dengan sasaran yang berbeda Pikatan berdesir melihat serangan itu Ia terpaksa menangkis salah sebuah dari kedua pedang itu Sedang untuk menghindari yang lain, ia meloncat selangkah ke samping Namun hantu bertangan api masih mempergunakan kesempatan yang tampak memberikan kemungkinan untuk mendesak lawannya Sebuah serangan berikutnya telah menyusul, semakin cepat dan beruntun Pikatan terpaksa meloncat sekali lagi Tetapi hantu bertangan api berhasil memancing senjata pikatan untuk menahan sebuah pedangnya Sedang pedangnya yang lain menyambar dengan cepatnya ke arah dada kanannya Dengan kecepatan yang sama pikatan berhasil menghindarkan dirinya dari serangan yang beruntun itu Meskipun ia hanya mempergunakan sebilah pedang Namun ia masih selalu berhasil menghindarkan dirinya dari setiap sentuhan pedang lawannya Bahkan kemudian ia berhasil menyerang kembali dengan kekuatannya yang luar biasa Sehingga justru pikatanlah telah mendesak lawannya Senjata yang besar itu berdesing dengan dasyatnya Seperti sekumpulan lebah yang sedang marah Kemarahan yang tiada tertanggungkan rasa-rasanya telah meretakan dada hantu bertangan api Karena itulah maka hatinya menjadi gelap Ia seakan-akan telah kehilangan sifat-sifat kejantanannya Ketika serangan pikatan datang beruntun dan mendesaknya ke tebing kali kuning Tiba-tiba saja di luar dugaan Hantu bertangan api telah dengan cepatnya mengayunkan kakinya Menghamburkan pasir yang kehitam-hitaman ke arah wajah pikatan Benar-benar suatu kecurangan yang tidak dapat dimaafkan Sepercik pasir agaknya telah masuk ke dalam mata pikatan Hingga sesaat pikatan kehilangan keseimbangannya Justru karena ia sama sekali tidak menyangka bahwa akan terjadi demikian Pada saat itu hantu bertangan api berusaha memergunakan kesempatan Dengan sebuah loncatan ia menyerang dada pikatan dengan pedangnya Tetapi serangan yang tergesa-gesa Serta gerakan naluriah yang dilakukan oleh pikatan pada saat terakhir Ternyata telah menolong jantung pikatan Namun demikian ia terdorong ke samping ketika tusukan pedang hantu bertangan api itu menyentuh pundaknya Yang terdengar adalah desis tertahan Justru pada saat pikatan memejamkan matanya Berbareng dengan itu Hampir bersamaan puranti dan wiatsi berteriak bersama Dan hampir bersamaan pula mereka meloncat maju menyerang hantu bertangan api itu Mereka tidak ingin melihat pikatan sekali lagi ditusuk dengan pedang tanpa perlawanan Karena matanya sedang terpejam Hantu bertangan api yang sebenarnya memang ingin menyelesaikan Pikatan dengan sebuah tusukan yang mematikan pada saat pikatan kebingungan Terpaksa mengurungkan niatnya Dua buah pedang hampir bersama-sama telah mematuk tubuhnya Pedang puranti dan wiatsi Kau curang hantu gila teriak wiatsi Ternyata namamu sama sekali tidak seimbang dengan sifatmu Hantu bertangan api tidak menyaut Kedua gadis itu pun sangat berbahaya baginya Jika kedua-duanya marah dan bertempur bersama-sama Karena itu, maka ia pun berusaha mempertahankan dirinya dari serangan keduanya Dalam pada itu pikatan masih di dalam kebingungan lah tidak dapat mengusap matanya dengan tangan kanannya yang lumpuh Sehingga jika ia akan membersihkan matanya itu dengan tangan kirinya Ia harus meletakkan pedangnya Lakukanlah teriak wiatsi yang melihat kakaknya ragu-ragu Bersihkan pasir itu Aku dapat menahannya untuk beberapa lama bersama puranti Sejenak pikatan justru tertegun Ternyata kedua gadis itulah menolong jiwanya meskipun lawannya telah berbuat curang Dan ia tidak mau ditolong oleh perempuan yang manapun Puranti yang lebih dewasa dari pikatan Agaknya melihat keragu-raguan itu Untuk beberapa saat ia pun ragu-ragu Tetapi akhirnya ia berhasil memaksa dirinya sendiri untuk mengatasi harga dirinya Dan berkata, kakang pikatan, cepat sebelum kami berdua mati Pikatan yang masih memejamkan matanya Masih termangu-mangu sejenak Tetapi ketika ia sekali mendengar suara puranti Hatinya tersentuh juga Apalagi kemudian wiatsi pun berkata Kakang pikatan, cepatlah Di dekatmu ada air kali kuning Air yang dapat membersihkan penghidupan bagi kita Pikatan seperti orang yang terbangun dari tidurnya yang dicengkam oleh mimpi buruk Beberapa langkah ia maju sehingga kakinya menyentuh air kali kuning Dengan serta-merta ia berjongkok sambil meletakkan pedangnya Dengan tangan kirinya ia mencuci matanya yang penuh dengan pasir Pada saat itu, orang-orang hantu bertangan api bergerak justru karena pikatan meletakkan pedangnya Namun kedua penjaga rago rumah pikatan itu pun berloncatan diikuti oleh bebahu dan anak-anak muda sambisari Dengan demikian maka orang-orang hantu bertangan api itu pun menjadi ragu-ragu Hantu bertangan api sendiri mengumpat tidak habis-habisnya Ternyata bahwa kedua gadis itu benar-benar seperti kijang Mereka berloncaran dengan cepatnya Namun setiap saat Puranti selalu berbisik di telinga Wiatsih Beri kesempatan pikatan sekali lagi Wiatsih menyadari arti kata-kata Puranti itu Sehingga untuk selanjutnya Keduanya hanya berusaha untuk menahan hantu itu saja tanpa berusaha untuk membunuhnya Namun demikian ternyata bahwa Puranti dan Wiatsih bersama-sama Benar-benar telah membuat hantu bertangan api agak gugup Keduanya adalah gadis yang lincah dan terlatih mempergunakan senjatanya Apalagi Puranti sendiri menggenggam senjata rangkap Sesaat kemudian, pikatan telah berhasil membersihkan matanya Ia mulai dapat melihat lagi cahaya bulan-bulat di langit yang terpantul di wajah air kali kuning Namun demikian, perlahan-lahan terasa sesuatu bagaikan menggigit pundak kanannya Ketika ia merabap pundak itu dengan tangan kirinya, terasa sesuatu menghangati telapak tangannya Di dalam cahaya bulan ia melihat telapak tangannya itu menjadi merah Darah Pikatan menggeram Darahnya ternyata telah meleleh dari luka di pundaknya itu Sehingga dengan demikian, kemarahan yang tiada tarannya telah mengguncang jantungnya Dengan tangan yang gemetar ia memungut pedangnya yang diletakkan di atas pasir tepian Kemudian tiga kali pedang itu dihunjamkannya ke pasir tepian Seolah-olah ia sedang mencoba ketajaman pedangnya yang besar itu Sesaat kemudian pikatan telah berdiri tegak memandang hantu bertangan api yang sedang bertempur melawan Puranti Dan Wiat Sihlah melihat bahwa kedua gadis itu benar-benar gadis yang lincah Tetapi ia tidak melihat bahwa keduanya akan berhasil mengalahkan hantu bertangan api Karena itu, maka ia pun maju perlahan-lahan Sorot matanya bagaikan bara yang menyala Hantu bertangan api baginya adalah orang yang harus dimusnahkan Licik dan tidak mengenal nilai-nilai kejantananlah dapat berbuat apa saja untuk mencapai maksudnya Beberapa langkah dari arna perkelahian itu, pikatan berhenti sejenak Dipandanginya hantu itu dengan tajamnya Kemudian Puranti dan Wiat Sih berganti-ganti Hampir di luar sadarnya, maka pikatan itu pun berkata Menyingkirlah Biarlah aku yang menyelesaikannya Puranti sempat memandang pikatan sejenak Wajah itu baginya benar-benar meyakinkan Tatapan matanya yang menyala dan kerut di dahinya dalam bayangan cahaya bulan bulat Menyatakan betapa tekat yang bergejolak di dalam dadanya untuk memusnahkan hantu bertangan api itu Karena itu pikatan sudah mapan, Puranti pun berdesis, lepaskan lawanmu Wiat Sih Wiat Sih dan Puranti pun kemudian meloncat menjauh meskipun di saat terakhir hantu itu masih berusaha menyerangnya Hantu bertangan api pikatan menggeram dengan nada yang dalam Ternyata kau benar-benar seorang yang licik dan curang Untunglah kau tidak segera dapat membunuhku dengan kecuranganmu itu sehingga aku masih sempat melawanmu Apakah kau sangka bahwa kau tidak licik? Dalam kesulitan kau suruh perempuan-perempuan cengeng itu untuk melawanku Tentu aku tidak dapat berbuat banyak terhadap perempuan Tetapi pikatan menggeleng Katanya, tidak Aku tidak menyuruhnya berbuat apa-apa Tetapi jika ia melawanmu, itu sama sekali bukan suatu bantuan apapun terhadapku Keduanya hanya menahanmu sejenak selagi aku mencuci mataku yang penuh dengan pasir Karena itu keduanya sama sekali tidak mempengaruhi perkelahian kita Hantu bertangan api menggeram Ia tidak menyahut lagi Dengan serta merta ia pun menyerang pikatan dengan garangnya Tetapi pikatan sudah siap menghadapinya Meskipun pundaknya yang terluka masih juga terasa pedih Tetapi luka itu tidak banyak berpengaruh atas tenaganya Demikianlah mereka berdua segera terlibat kembali dalam perkelahian yang sengit Hantu bertangan api yang sudah berhasil melukai pikatan Berusaha untuk menambah kemenangan yang sudah dicapainya Dalam pada itu, karena tenaga yang diperasnya Darah dipundak pikatan itu pun bagaikan terdorong semakin banyak meleleh dari luka yang meskipun tidak begitu dalam Namun darah itu semakin lama akan dapat mempengaruhi kekuatan pikatan yang memang sudah mulai susut Ternyata pikatan menyadarinya pula Selain kemarahan yang sudah membakar dadanya Ia pun sempat memperhitungkan setiap kemungkinan yang akan terjadi atas dirinya apabila darahnya semakin banyak mengalir dari lukanya Karena itulah, maka ia pun mulai mengerahkan bukan saja tenaganya Tetapi ia berusaha untuk membuat perhitungan yang tepat dalam perkelahian itulah tidak mau ditelan oleh perasaannya yang sedang dibakar kemarahan Tetapi ia harus membuat perhitungan sebaik-baiknya untuk dapat mengalahkan hantu yang bersenjata rangkap itu Demikianlah, maka tata gerak pikatan itu pun justru menjadi semakin mapan tanpa mengurangi tekanan-tekanan yang justru menjadi semakin mantap Berbeda dengan hantu bertangan api, maka ia justru menjadi semakin gelisah Luka pikatan tampaknya sama sekali tidak mempengaruhinya Ayunan pedang pikatan yang besar itu masih saja berdesing, justru semakin keras Dalam benturan yang keras, terasa tangan hantu itu bergetar Pikatan yang mengerahkan segenap kekuatannya berusaha untuk menyakiti pergelangan tangan lawannya dengan benturan yang keras Dan ternyata usahanya itu tampaknya akan berhasil Karena itulah maka pikatan menjadi semakin bernafsu Setiap kali ia mengayunkan pedangnya sekeras-kerasnya dalam jarak yang pendek Sehingga hantu bertangan api tidak sempat menghindar, tetapi harus menangkisnya dengan senjatanya pula Dengan demikian, maka semakin lama menjadi semakin jelas, bahwa setelah menempa diri beberapa lamanya, dibakar oleh dendam yang menyala di dalam hatinya, hantu bertangan api telah terbentur pada kemampuan pikatan yang telah meningkat pula Meskipun semula pikatan sama sekali tidak memikirkan dendam hantu bertangan api, namun kini ia telah mempergunakan kemampuannya yang telah jauh meningkat itu untuk melawannya Semula pikatan berlatih sekedar didorong oleh harga dirinya untuk dapat menyamai kemampuan puranti, yang menurut pikirannya hanya seorang perempuan saja Harga diri yang berlebih-lebihan dan kekecewaan yang mendalamlah yang telah membawanya setiap malam ketepian kali kuning, justru di tempat yang tidak pernah disentuh kaki orang lain Dan kini, ternyata bahwa kemampuan pikatan yang hanya bertangan sebelah itu masih berada di atas kemampuan hantu bertangan api Perhitungan hantu itu kini ternyata salah sama sekali Ia menyangka bahwa pikatan yang mengasingkan diri itu sama sekali tidak berbuat apa-apa Apalagi dengan cacat tangan kanannya Tetapi ternyata yang dijumpainya adalah pikatan yang benar-benar memiliki kemampuan yang jauh berbeda Dengan cacatnya, pikatan justru telah membuat tangan kirinya memiliki kemampuan yang luar biasa, yang tidak diduganya sama sekali Dalam kesulitan itu, hantu bertangan api telah kehilangan segenap kejantanannya Sifatnya yang licik dan curang, tidak lagi disembunyikannya Itulah sebabnya, maka ia masih berusaha untuk mencoba sekali lagi menaburkan pasir kemeta pikatan Tetapi pikatan menjadi cukup waspada Ia tidak berbuat kesalahan serupa, sehingga karena itu, ketika pasir itu terpercik ke matanya Ia sama sekali tidak terkejut, dipalingkannya wajahnya sesaat, tanpa melepaskan kewaspadaan Karena pada saat itu, hantu bertangan api tentu akan segera menyerang Dugaan pikatan itu benar Ketika pasir itu terpercik, ia pun meloncat menyerang dengan garangnya Kedua ujung pedangnya terasa kesasaran yang berbeda Perhitungan pikatan membuatnya tidak memejamkan meta Tetapi sekedar berpaling, karena ia masih sempat melihat sekilas serangan itu datang Dengan tangkasnya pikatan meloncat ke samping sambil memukul salah satu dari kedua pedang hantu itu dengan segenap kekuatan yang ada padanya Ternyata dalam keadaan yang tergesa-gesa dan keraguan-keraguan atas hasil usahanya, maka serangan hantu itu pun kurang lapan Tangkisan pikatan yang disertai dengan kekuatan yang masih ada padanya, ternyata cukup kuat untuk melemparkan satu dari sepasang pedang hantu bertangan api itu Terdengar desis tertahan Terasa tangkai pedangnya seakan-akan telah menyengat pergelangannya, sehingga pedang itu terlepas dari tangan kiri hantu bertangan api Hantu bertangan api yang kehilangan sebuah pedangnya itu melangkah surut Sambil menggeretakan giginya ia memandang pikatan yang berdiri tegak dengan garangnya Dipandanginya hantu bertangan api itu dengan sorot matanya yang bagaikan menyala Kau tidak akan dapat berbuat banyak lagi geram pikatan, karena itu, barangkali lebih baik bagimu untuk menyerah saja Persetan sahut hantu itu, aku masih sanggup membunuhmu Bahkan semua orang sambisari yang ada di tepian Pikatan yang masih berdiri itu berkata pula, jika kau menyerah, aku akan menyerahkan kau kepada prajurit yang berwenang mengurusimu Aku sendiri tidak akan mengambil sikap karena itu memang bukan wewenangku, meskipun kau sudah melukai aku Jangan mimpi pikatan, akulah yang akan membunuhmu Pikatan tidak berkata apapun lagi Selangkah ia maju Namun justru hantu bertangan apilah yang menyerangnya lebih dahulu Ternyata hantu itu benar-benar telah ditelan oleh kemarahan yang tidak terkendali Pedangnya yang terlepas dari tangannya membuat hatinya semakin terbakar Ia berusaha untuk mendesak pikatan agar ia berhasil memungut pedangnya kembali Tetapi ternyata bahwa pikatan benar-benar seperti batu karang yang tidak goyah oleh badai yang betapapun dasyatnya Apalagi kini hantu itu tinggal menggenggam sebuah saja dari sepasang pedangnya Karena itu, maka hantu bertangan api tidak banyak dapat berbuat dalam usahanya untuk mengalahkan pikatan Karena itu maka ia pun mencoba berusaha dengan Caroline Ia ingin memecah perhatian pikatan dan kemudian mencari kesempatan untuk menghunjamkan pedangnya Karena itu tanpa memikirkan akibat yang dapat terjadi atas anak buahnya Hantu itu pun kemudian berteriak, hei, jangan tidur saja Bunuh semua orang sambisari Aku sendirilah yang akan membunuh pikatan Teriakan itu telah menggema menggutarkan tepian di bawah tebing kali kuning Namun demikian, ternyata anak buahnya masih saja ragu-ragu Tidak seorang pun yang segera berbuat sesuatu untuk melaksanakan perintah itu Hantu bertangan api mengumpat dengan kasarnya karena anak buahnya tidak segera berbuat sesuatu Karena itu, maka sekali lagi ia berteriak, cepat Binasakan mereka Hancurkan bendungan dan kemudian cincang mayat pikatan Anak buah hantu bertangan api itu pun kemudian menjadi yakin akan pendengaran mereka Hantu bertangan api memang memerintahkan mereka untuk menyerang orang-orang sambisari Bagi anak buah hantu bertangan api, perintah itu tidak dapat dipertimbangkan lagi Mereka harus melaksanakannya apapun yang akan terjadi Dengan demikian, maka mereka pun segera mempersiapkan diri untuk segera melakukan tugas itu Meskipun dengan ragu-ragu Namun sekali lagi mereka tertegun Selagi mereka mulai bergerak, Puranti dan Yatsi sudah meloncat di hadapan mereka Disusul oleh dua orang penjaga regol rumahnya Apakah kalian benar-benar sudah bosan hidup? Suara Puranti terdengar sangat berat Meskipun diucapkan oleh seorang gadis, kalian tidak akan dapat berbuat banyak Jumlah kalian sama sekali tidak mencukupi untuk melawan kami yang berlipat Tetapi sekali lagi hantu bertangan api berteriak, cepat Bunuh mereka Namun suaranya itu pun terputus ketika ujung pedang pikatan ternyata telah berhasil menyentuh tubuhnya Meskipun hanya segores kecil di lengan Namun yang segores kecil itu benar-benar telah mengejutkan hantu bertangan api Itulah sebabnya maka ia pun kemudian tidak sempat memperhatikan lagi apa yang akan dilakukan oleh anak buahnya Meskipun ia masih berteriak sekali lagi tanpa dapat berpaling, bunuh, bunuh mereka Ia pun kemudian benar-benar terdiam karena pedang pikatan yang berat itu sekali lagi menyentuhnya Dan kali ini pergelangan tangan kirinya Anak setan ia bergumam Kau lah yang menyebut dirimu hantu sahut pikatan hantu bertangan api tidak menyaut Dikerahkannya sisa tenaganya yang ada Namun pikatan pun ternyata telah sampai ke puncak usahanya untuk mengalahkan lawannya Jika ia tidak segera berhasil, maka ia justru akan kehabisan tenaga Dan barangkali yang terjadi justru sebaliknya Itulah sebabnya, maka pikatan pun justru menjadi semakin garang di saat tenaganya menjadi semakin susut Dalam pada itu, maka orang-orang hantu bertangan api yang merasa tidak mempunyai alasan apapun untuk tidak melakukan perintah itu Telah bergerak kembali, mereka pun segera berpencar Senjata mereka yang telanjang telah siap untuk meluncur menikam lawan tepat di jantung Dalam pada itu para bebahu sambisari, orang-orang yang namanya telah cacat Tetapi ingin memperbaikinya kembali dan anak-anak muda sambisari pun segera mempersiapkan diri mereka pula Jangan membunuh diri teriak puranti Tetapi anak buah hantu bertangan api lebih takut kepada hantu itu daripada kepada puranti Karena itulah mereka tidak menghiraukan perintah puranti itu sama sekali Ketika salah seorang dari mereka meloncat menyerang, maka yang lain pun segera memutar senjata mereka pula Puranti tidak berhasil mencegah mereka Yang dapat dilakukan kemudian adalah melakukan perlawanan Tetapi juga sekaligus melindungi anak-anak muda sambisari yang belum pernah memegang apalagi bertempur dengan senjata Karena itulah, maka Wiatsih dan puranti pun segera berpencar pula Demikian juga kedua penjagar gol di rumah Wiatsih itu Di antara mereka kemudian adalah para bebahu dan orang-orang yang memiliki sedikit pengalaman di dalam olah senjata Namun yang sedikit itu ternyata mempunyai arti yang cukup Setidak-tidaknya mereka dapat bertahan menghadapi seorang Apalagi di samping mereka, anak-anak muda sambisari ternyata bagaikan tergugah keberaniannya Meskipun mereka hampir tidak dapat berbuat apa-apa Namun sekali-sekali jika mereka mengayunkan senjata Berhasil memecah perhatian anak buah hantu bertangan api Ternyata bahwa perlawanan anak buah hantu itu dapat dibatasi Puranti dan Wiatsih ternyata dapat mengikat masing-masing lebih dari seorang lawan Dengan demikian, maka anak-anak muda sambisari yang belum berpengalaman itu Masih juga agak terlindung dari senjata anak buah hantu itu Meskipun demikian, ketika perkelahian itu menjadi riuh Seolah-olah perang berubuh, pikatan tidak dapat menahan diri untuk mengikutinya meskipun hanya sekilas Namun yang sekilas itu ternyata dapat dimanfaatkan oleh hantu bertangan api sebaik-baiknya Dengan kecepatan yang hampir tidak dapat dimengerti Hantu bertangan api itu menyerang langsung ke leher Justru pada saat kepala lawannya berpaling Namun pikatan masih dapat melihat serangan itu Itulah sebabnya ia masih sempat menghindarkan diri meskipun tidak sempurna Ternyata bahwa ujung pedangnya masih juga berhasil menyentuh keningnya Hanya seujung rambut, karena pikatan segera menarik kepalanya Tetapi ternyata bahwa di kening itu terasa darahnya meleleh di pipinya Kemarahan pikatan yang semakin memuncak itu telah membakar hatinya untuk mengambil keputusan Membunuh hantu bertangan api itu Namun demikian, pikatan tidak ingin memburunya Ia justru menunggu hantu itu menyerang Yang ditunggunya itu pun segera datang Ketika sekali lagi ia memandang perkelahian yang ribut di tepian Hantu bertangan api ingin mengulangi hasil yang telah didapatnya itu Dengan garangnya, maka sekali lagi ia meloncat Kali ini pedangnya mengarah kepada lawannya Serangan itulah yang ditunggu oleh pikatan Karena itu, maka ia pun telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya Ketika ia melihat pedang lawannya terjulur Maka ia pun segera merendahkan dirinya Lha menangkis serangan hantu bertangan api itu justru dari arah dalam Dan memukul pedang hantu itu dengan sekuat-kuatnya Ternyata bahwa kekuatan pikatan yang sudah dipersiapkan itu adalah kekuatan yang luar biasa Ditambah lagi, serangan hantu yang datang dengan tergesa-gesa Sehingga ketika terjadi benturan pedang hantu terlempar beberapa langkah daripadanya Ternyata kemarahan pikatan sudah tidak dapat dikendalikannya lagi Ketika ia melihat pedang lawannya terlepas dari tangan Maka ia pun segera meloncat maju menyerang dengan garangnya Kali ini pedangnya terjulur lurus kepada hantu bertangan api Hantu bertangan api yang termangu-mangu karena sengatan perasaan pedih di telapak tangannya Serta karena senjatanya yang tinggal satu-satunya itu telah terlepas dari tangan Ia masih sempat melihat tujung pedang pikatan yang dengan kecepatan yang luar biasa menerkamnya Betapak pun juga, dengan gerak naluriah hantu bertangan api itu Masih mencoba menghindarinya dengan loncatan panjang ke samping Ternyata bahwa usahanya untuk menghindari tusukan pedang pikatan itu berhasil Tetapi serangan berikutnya adalah ayunan pedang mendatar yang telah merobek lambung hantu bertangan api itu Terdengar suaranya mengerang tertahan Sekilas ia melihat wajah pikatan yang tegang dan mengerikan Ternyata bahwa kali ini pun ia tidak berhasil melepaskan dendamnya atas kematian saudara laki-lakinya Meskipun sudah beberapa lama ia menyempurnakan ilmunya Namun ia tidak dapat mengimbangi kepesatan kemajuan pikatan yang meskipun satu tangannya sudah cacat Sejenak hantu bertangan api masih dapat mempertahankan kedua kakinya berdiri di atas pasir tepian Dipandanginya saja pikatan yang kini berdiri tegak seperti batu karang Kau berhasil pikatan desah hantu bertangan api Ternyata tangan kirimu mampu menggantikan tangan kananmu yang cacat Pikatan memandangi hantu itu pula Dengan tegang ia berkata, menyerahlah Kau sudah terluka dan agaknya lukamu kali ini sangat parah Hantu bertangan api itu menyeringai menahan sakit Lalu jawabnya, ya, lukaku parah Tetapi aku tidak akan dapat kau tangkap dan kaserahkan kepada prajurit demak atau kepada siapapun Kenapa? Tiba-tiba saja terdengar suara tertawa hantu bertangan api itu Katanya kemudian disela-sela suara tertawanya, lukaku memang parah Jika kau berhasil menangkap aku hidup dan kaserahkan hidup Jika kau menyerah kau akan diobati Kau menghina aku Setelah aku diobati, maka jika aku sembuh, aku akan digantung di alun-alun Pikatan tidak dapat menjawab Memang kemungkinan itu dapat terjadi Dan karena pikatan berdiri saja temangu-mangu Maka hantu bertangan api yang sudah hampir tidak berdaya lagi itu masih berkata Pikatan, ternyata aku keliru Aku kira cacat di tangan kananmu itu telah melumpuhkanmu Ternyata tangan kirimu masih sanggup melawan ilmu pedang rangkapku yang aku kira tidak ada duanya di muka bumi ini Pikatan masih belum menjawab Diperhatikannya saja hantu bertangan api itu, yang sejenak kemudian menjadi terhuyung-huyung Pikatan desis hantu bertangan api itu, kau menang Pikatan maju selangkah ketika ia melihat hantu itu terjatuh pada lututnya Ia masih mencoba bertahan dengan kedua tangannya Tetapi ternyata ia tidak berhasil Karena itulah maka ia pun kemudian terjatuh terlentang di atas pasir tepian Anak buahnya yang melihat hantu bertangan api itu jatuh terkulai Seakan-akan telah kehilangan segenap kekuatannya Apalagi mereka masih harus berhadapan dengan puranti, wiatsih dan tentu kemudian dengan pikatan Karena itu, perkelahian yang ribut itu tidak berlangsung lama Anak buah hantu bertangan api itu pun kemudian menyerahkan diri mereka sebelum mereka berhasil menyakiti seorang pun Meskipun ada juga satu-dua anak muda yang sudah tergores senjata Tetapi luka itu sama sekali tidak terbahaya Dalam pada itu, hantu bertangan api itu pun menjadi semakin parah Nafasnya menjadi tersengal-sengal Perlahan-lahan pikatan mendekatinya Kemudian ia pun berjongkok di samping hantu yang sudah lemah itu Dengan suara yang terputus-putus ia berkata Kau memang seorang laki-laki pikatan suara hantu itu terputus Masih ada terdengar ia berdesis namun sudah tidak jelas lagi Sejenak kemudian, maka hantu bertangan api itu pun menghembuskan nafasnya yang penghabisan di pasir tepian kali kuning sebelum ia benar-benar merusak bendungan yang telah dibangun oleh anak-anak muda Sambisari Pikatan menarik nafas dalam-dalam Tiba-tiba saja, ketika ia memandang wajah mayat yang beku itu, terasa sesuatu berdesir di dalam dadanya Kata-kata terakhir hantu bertangan api itu telah menyentuh perasaannya Sebenarnya lah bahwa ia seorang laki-laki Ia masih mempunyai kemampuan yang cukup meskipun ia sudah tidak dapat mempergunakan tangan kanannya Kelumpuhan itu sama sekali bukan penghalang bagi kemajuannya di dalam melahkan nuragan Sehingga ia masih tetap dapat mengalahkan hantu bertangan api yang telah mencoba meningkatkan ilmunya dan menguasai ilmu pedang rangkap sebaik-baiknya Pikatan menjadi termangu-mangu sejenaklah masih bersimpuh di samping mayat hantu bertangan api Ternyata bahwa sesuatu telah terjadi di dalam diri pikatan justru setelah ia berhasil mengalahkan hantu bertangan api itu Sementara itu, Ki Demang Sambisari dan beberapa orang debahu Serta kedua penjagar Goruma Wiatsih telah berhasil menguasai sepenuhnya anak buah hantu bertangan api yang telah melepaskan senjata mereka Sedangkan Puranti dan Wiatsih perlahan-lahan melangkah mendekati pikatan yang masih berjongkok di samping mayat hantu bertangan api Sejenak keduanya termangu-mangu Tetapi mereka masih belum menegur pikatan yang sedang merenungi mayat itu Dalam pada itu, pikatan tidak saja sedang merenungi mayat hantu bertangan api itu Tetapi sebenarnya ia juga merenungi dirinya sendiri Ternih yang kata-kata Wiatsih pada saat ia berangkat ke tepian Seakan-akan Wiatsih itu minta diri untuk mati kepadanya Hampir saja pikatan melepaskan adiknya itu untuk berbuat sekehendak hatinya Ia sama sekali tidak peduli apa yang akan terjadi di tepian Namun bagaimanapun juga sesuatu telah mendesaknya di dalam rongga dadanya Setiap kali terbayang di dalam kepalanya saat itu, Wiatsih yang kecil dan manja Wiatsih yang mengasihinya dan dikasihinya Wiatsih yang sering didukungnya apabila gadis kecil itu menangis Dan yang menurut pendengarannya, Wiatsih yang kadang-kadang duduk saja di tepian kali kuning memandang ke arah jalan Dan ketika ia pergi meninggalkan pedukuhannya, seakan-akan menunggu kapan ia pulang kembali Tetapi ia pulang membawa cacat di tangannya, pikatan menarik nafas dalam-dalam Ternyata bahwa kesombongan yang tumbuh justru karena cacatnya, tidak dapat menahannya untuk menyusul adik satu-satunya itu Adik yang sebenarnya sangat dikasihinya Itulah sebabnya ia melihat apa yang terjadi di tepian itu Ketika ia melihat Puranti berada di tepian itu pula, hampir saja ia meninggalkannya Tetapi ternyata bahwa Puranti telah terdesak terus oleh hantu bertangan api Bahkan sampai saatnya Puranti tersudut pada tebing kali kuning Sebenarnya lah pikatan tidak percaya bahwa Puranti tidak mampu melawan hantu bertangan api Namun tanggapannya atas kekalahan Puranti itu membuat hatinya menjadi kisruh waktu itu Sehingga hampir di luar sadarnya ia telah menyatakan kehadirannya kepada hantu bertangan api Kini pikatan sadar bahwa ada sesuatu yang sebenarnya tersangkut di hatinya Kini sambil berjongkok di samping mayat hantu bertangan api Ia melihat bahwa kesombongannya hampir membinasakan hari depannya Dan kini ia sadar bahwa harga dirinya sebagai laki-laki yang pilih tanding Yang tidak mau kalah dari seorang perempuan itu sama sekali tidak berarti Ternyata bahwa Puranti telah bersedia merendahkan dirinya dan memberi kesempatan kepadanya untuk mengalahkan hantu bertangan api Sejenak pikatan masih dicengkam oleh gejolak perasaannya Dan sejenak kemudian terdengar suara Wiatsi, Kakang Pikatan berpaling Dilihatnya Wiatsi berdiri di belakangnya sedang di sampingnya Puranti berdiri tegak sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam Perlahan-lahan pikatan berdiri Kau sudah menyelamatkan jiwaku, Kakang Kau juga telah menyelamatkan jiwa Puranti dan kau telah menyelamatkan jiwa orang-orang Sambisari Berkata Wiatsi Pikatan menarik nafas dalam-dalam Dalam sekali sejenak dipandanginya Puranti yang tunduk Sekali lagi sepercik kesadaran melonjak di kepala pikatan Sebenarnya lah bahwa Puranti tidak dapat dikalahkan oleh hantu bertangan api Pikatan mengetahui dengan pasti bahwa Puranti dengan sengaja telah menunjukkan seakan-akan ia tidak dapat melawan hantu bertangan api itu Namun jika Puranti tidak memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri yang kuat Ia tidak akan berani melibatkan dirinya pada tebing kali kuning Puranti tentu memiliki kemampuan yang jauh lebih baik dari hantu bertangan api Sehingga apabila tidak ada orang lain yang bertindak Maka ia masih akan dapat memela dirinya sendiri meskipun dalam keadaan yang sangat sulit itu Sudah barang tentu bahwa Puranti tidak akan membiarkan dirinya mati di tepian itu Namun meskipun ada dorongan untuk tersinggung lagi Tetapi Pikatan kini mencoba melihatnya dari sudut yang lain Dengan demikian, Pikatan melihat suatu kenyataan Betapa Puranti telah mengorbankan harga dirinya Betapa Puranti telah dengan bersungguh-sungguh ingin berdamai dengan dirinya Dan itulah yang membuat hati Pikatan menjadi tersentuh oleh kelembutan hati seorang gadis Seorang gadis yang sebenarnya sudah lama sekali tersangkut di hatinya Yang selama ini telah dibayangi oleh kesombongan dan harga diri yang berlebih-lebihan Kakang terdengar lagi suara Wiatsih Kami ingin mengucapkan terima kasih kepadamu Pikatan mengangkat wajahnya Dilihatnya bulan bulat di langit Bulan Purnama Wiatsih berkata Pikatan Akulah yang harus minta maaf kepadamu dan kepada Puranti Aku tahu bahwa Puranti memiliki kemampuan yang berlipat ganda daripada aku Tetapi kesombongankulah yang mendorong aku Seolah-olah aku dapat menyelamatkan jiwanya Ah Wiatsih menjadi cemas Rasa-rasanya harga diri Pikatan masih saja berkecamuk di dalam hatinya Tetapi Pikatan meneruskan Tetapi kini aku memandangnya dari segi yang lain Aku minta maaf kepadamu Wiatsih Dan aku juga minta maaf atas sikapku selama ini kepadamu Puranti Sesuatu berdesir di hati kedua gadis itu Pengakuan yang tiba-tiba itu membuat mereka terdiam Bahkan tanpa mereka sadari terasa sesuatu menghangati pelupuk mati mereka Dalam keadaan itu, mereka sama sekali tidak dapat melawan perasaan mereka Perasaan seorang gadis Sesaat kedua gadis itu berpandangan Namun sesaat kemudian Wiatsih yang melepaskan senjata langsung meloncat memeluk Puranti Di luar sadar, keduanya telah menangis Pikatan kini menundukkan kepalanya Sesuatu bergejolak di dalam dadanya Namun kini ia tidak dapat ingkar lagi Apakah yang sebenarnya ada di dalam dirinya Sikapnya dan perasaannya serta ucapannya terhadap Puranti Gadis anak gurunya di Pucang Tunggal Ki Demang yang melihat hal itu dari kejauhan menjadi termangu Ia tidak mengerti gejolak perasaan anak-anak muda itu Karena itu, perlahan-lahan ia mendekatinya Apakah yang sudah terjadi? Ia bertanya Wiatsih dan Puranti mengusap air mati mereka dengan lengan bajunya Dan Wiatsih lah yang menjawab Kami sedang mengucapkan terima kasih kami kepada kakang pikatan Ki Demang mengangguk-anggukan kepalanya Katanya, bukankah kita sudah terlepas dari bahaya? Ya, Ki Demang sahut Wiatsih Ki Demang pun mendekati pikatan Ditatapnya anak muda itu sejenak Lalu, aku atas nama Kademangan Sambisari dan seluruh rakyatnya Mengucapkan terima kasih kepadamu pikatan Aku tidak berbuat apa-apa di sini Ki Demang Tanpa kau, mungkin pertempuran akan berlangsung lain Bahkan tentu akan jatuh korban dari lingkungan kami Dan korban ini akan menodai pembuatan bendungan ini Tetapi ternyata semuanya sudah berakhir Pikatan menundukkan kepalanya Selama ini kami merasa kehilangan kau Mudah-mudah kau akan berada lagi di tengah-tengah kami Di dalam segala kegiatan kami di Kademangan ini pikatan Pikatan menarik nafas dalam-dalam Katanya kemudian, aku akan mencoba Ki Demang Selama ini aku merasa rendah diri karena cacatku Tetapi aku terlalu sombong untuk mengakui cacat di tubuhku ini Sehingga barangkali aku telah berbuat sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Kademangan ini Ki Demang tertawa Katanya, lupakanlah Sekarang marilah kita pulang Besok kita kuburkan hantu bertangan api itu Demikianlah, maka orang-orang yang ada di tepian itu pun berangsur-angsur Naik ke atas tanggul sambil membawa tawanan dan mayat hantu bentangan api Sejenak kemudian tepian itu pun menjadi sepi Tidak ada seorang pun lagi yang ada selain berunjung-berunjung yang bisu dan air yang gemercik Namun sebenarnya lah masih ada dua orang yang sudah melampaui pertengahan umurnya Duduk di atas sebuah batu di dalam kegelapan bayangan rumpun perdu Mereka menatap orang-orang yang menghilang seorang demi seorang dan yang kemudian sepi Apakah kau akan membela muridmu bertanya yang seorang? Seorang yang lain menggelengkan kepalanya katanya Akhirnya aku nemutuskan untuk merelakannya Aku sudah berusaha untuk menjagahnya Sejak pertemuan kita terakhir, ketika pikatan mulai menjadi cacat Setelah muridku yang tua terbunuh, aku memang memikirkan kata-katamu waktu itu Waktu yang panjang memang sempat menghubungkan jiwaku dengan yang maha esah Tetapi aku tidak berhasil meyakinkan hantu yang muda itu yang telah dibakar oleh dendam yang tiada taranya Orang yang pertama mengangguk-anggukan kepalanya Lalu, jadi apakah yang akan kau lakukan? Kembali kepada pokan Aku akan mencoba dengan sisa umurku untuk mendapatkan murid yang baru Yang akan aku bimbing menurut arah jalan yang lain dari murid-muridku yang lalu Mudah-mudahan umurku masih sempat memberi kesempatan kepada aku Kau akan berhasil Mudah-mudahan pengalamanmu akan membantumu Orang itu mengangguk-anggukan kepalanya Katanya, anakku sudah mengakhiri hidupnya yang selalu dibayangi oleh dendam dan kebencian Tetapi itu bukan salahnya sepenuhnya Barangkali kau akan menyalahkan aku pula Karena akulah yang membimbingnya selama ini Dan aku pun tidak akan ingkar bahwa aku telah bersalah Aku akan mencoba memperbaikinya meskipun aku menjadi semakin tua Ternyata selama ini aku sudah bermain-main dengan roda di pinggir jurang Ketika roda itu menggelinding dengan derasnya Aku tidak dapat lagi mengejar dan apalagi menghentikannya Sehingga akhirnya roda itu pecah membentur batu padas Mudah-mudahan kau berhasil Aku minta kau berdoa untukku Aku akan berdoa Keduanya pun kemudian berpisah Yang seorang adalah guru hantu bertangan api Pergi dengan penyesalan atas masa lampaunya Karena langsung atau tidak langsung Ia telah menjerumuskan angkatan mudanya ke dalam kewancuran Sedang yang lain adalah Kiai Pucang Tunggal Masih sempat mengecap syukur kepada Yang Maha Kasih Bahwa usahanya telah berhasil Bukan saja menyelamatkan bendungan dan orang-orang Sambisari Tetapi usahanya untuk mempertemukan hati kedua muridnya Telah mendapat berkahnya pula Demikianlah, maka di hari berikutnya Orang-orang Sambisari masih sibuk membicarakan malam purnama itu Mereka masih sibuk mengurus para tawanan dan menguburkan korban-korban Namun di hari berikutnya Maka bendungan itu menjadi semakin ramai Yang terjadi itu merupakan cambuk bagi setiap orang di Sambisari Bendungan itu ternyata hampir saja menelan korban anak-anak terbaik dari kademangan itu Namun untunglah bahwa itu tidak terjadi Orang-orang kaya tidak ada lagi yang menentang pembuatan bendungan itu Dan demikian juga Ibu Yatsi Apalagi kini di rumahnya telah bertambah seorang penghuni lagi Puranti Ia tidak kembali lagi ke Cangkring Meskipun ia masih sering mengunjungi ibu angkatnya yang masih saja memanggilnya Suntrut Malam purnama yang tegang itu tidak akan pernah dilupakannya Setiap kali purnama naik Maka rasa-rasanya hatinya tersentuh lagi oleh kenangan itu Dan rasa-rasanya ia menjadi semakin dekat dengan pikatan Demikianlah, hari-hari yang merambat membuat Sambisari semakin baik Bendungan itu pun mendekati akhirnya ketika air sudah mulai naik Dan rasa-rasanya semuanya menjadi cerah setelah masa-masa yang asing sudah lampau Yang kemudian terasing adalah Tanjung yang lemah hati Tetapi anak-anak muda Sambisari tidak mengasinkannya Bahkan Yatsi pun tidak Namun pada suatu saat ke Sambi berbisik di telinga Yatsi Bagaimana dengan kita, Yatsi? Ah! Kau! Apa maksudmu? Maksudku, kau adalah seorang gadis yang memiliki kelebihan dari orang kebanyakan Ah! Aku bersedia melupakan ilmu itu Tetapi jika pada suatu saat kau marah Leherkulah yang akan kau tekuk seperti sepotong besi itu Ah! Tentu tanpa sadarnya Tangan Yatsi mencubit lengan ke Sambi Tanpa disadarinya kekuatannya telah tersalur di jari-jarinya Sehingga tiba-tiba saja lengan ke Sambi menjadi merah memaruh oleh cubitan yang sangat kuat Oh! Teriak Yatsi aku tidak sengaja Aku tidak sengaja Ke Sambi menyeringai sejenak Namun ia pun kemudian tersenyum meskipun lengannya terasa pedih Dengan demikian, tidak ada lagi yang menggelisahkan hati anak-anak muda di Sambisari Mereka berharap bahwa pada masa yang akan datang Sambisari akan membangun lumbung padi yang lebih besar dan lebih baik Bendungan Kali Kuning adalah wujud dari kesungguhan hati mereka untuk membangun kampung halaman Dan untuk memberikan warisan bagi keturunan mereka kelak Bahwa mereka telah berbuat sesuatu Bukan sekedar pamrih pribadi Tetapi untuk suatu tujuan yang lebih besar Dan pikatan tidak lagi selalu berada di biliknya Tetapi ia adalah salah seorang yang berdiri di depan Tamat